Dan terima kasih juga teman-teman semua atas antusiasmenya sudah mendaftar ya Lewat kampus Merdeka ini ke Agate dan aku ucapkan selamat Sudah terpilih menjadi bagian dari Agate Selamat ya teman-teman Oke, nah sebelumnya perkenalan dulu ya Kem ya, kita belum perkenalan nih Nah ya teman-teman dan Bapak Ibu dosen semua Perkenalkan nama saya Adila Prowesi Suseno Dari tim Agate Akademi dan tekan saya Saya Kemak Tawad Mubarok disini sebagai host serta juga mentor di khusus program magang di Kapus Merdeka Serta rekruter juga di Agate Betul, oke teman-teman yang talent nanti bisa ketemu sama kakek mas ya Lebih lanjut lagi Nah, aku mau menjelaskan juga nih untuk kegiatan hari ini Setelah pembukaan ini nanti kita akan ada penjelasan program masing-masing Secara terpisah jadi teman-teman yang studi independen nanti bisa stay disini aja di main room Dan untuk teman-teman yang magang nanti bisa pindah ke breakout room Nanti kemudian dijelaskan programnya masing-masing bersama mentor-mentornya juga Dan setelah selesai nanti kita akan balik lagi kesini ke main room untuk main game Dan ada juga Agate 101 Setelah Agate 101 itu nanti kita akan ada Q&A session Habis itu penutupan acara Seperti itu Oke, nah saya juga mau mengingatkan untuk teman-teman mengisi daftar hadir ya Untuk kakak Panitia dari Akademi Mungkin bisa di-share ya kak linknya untuk daftar hadirnya Jadi sambil memperhatikan bisa juga diisi daftar hadirnya ya teman-teman semua Gitu Oke, tadi udah dapet penjelasan sedikit terkait Apa aja sih kegiatan hari ini Mohon untuk teman-teman bisa diikuti acaranya Bakal banyak sesi-sesi yang terpisah Mulai dari penjelasan terkait brief programnya seperti apa Dan teman-teman pasti ingin tahu Udah gak sabar juga mungkin udah mulai programnya di Kapus Pernika di Agate Jadi untuk awalnya program pertama yang akan kita lakukan Untuk sesi pertama ini kita akan langsung untuk pindah ke breakout room Jadi teman-teman nanti akan ada pisah dua tempat Jadi untuk teman-teman yang studi independen akan tetap di main room Terus untuk teman-teman yang magang nanti akan kita pindah ke breakout room Jadi nanti akan dua sesi terpisah terlebih dahulu Nanti akan ada briefing yang terpisah dulu Akan ada yang mengisi dari teman-teman dari Agate Betul, oke Nah aku mengingatkan lagi nih untuk teman-teman yang belum rename Untuk di rename ya biar kita bisa gampang Untuk memisahkan mana yang masuk ke breakout room magang Mana yang tetap stay di sini sebagai studi independen Seperti itu Dan mana juga yang bapak ibu dosen di sini Mana yang mentor Seperti itu Oke Oke sudah di-share juga daftar hadirnya ya teman-teman bisa Saya diisi terlebih dahulu Betul Oke Buat teman-teman nanti yang ke breakout room magang Nanti bisa dilanjut oleh kakek mas ya Kakek mas ya Betul Nanti yang studi independen akan stay di sini bersama aku Nanti kalau yang magang akan bertemu dengan kanadia Dan yang stay di sini nanti kita akan bersama KM Kita tunggu dulu untuk breakout roomnya akan dipersiapkan Oke Sudah adakah teman-teman di layarnya mungkin bisa dicek juga Oke 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 breakout roomnya sudah dibuka ya teman-teman Jadi teman-teman yang magang sudah bisa masuk ke breakout room kah? Oke Sudah masuk ya ke breakout room magang Jadi teman-teman yang magang bisa langsung pindah ke breakout-nya dulu Terus nanti teman-teman yang studi independen kita akan masih bareng-bareng di sini Betul Untuk kakek mentor magangnya juga bisa ikut pindah ya kakek semua ke breakout room magang Karena nanti di breakout room di sana akan dipisah lagi berdasarkan rolinya masing-masing Oke Mau mengingatkan kembali juga untuk daftar hadir itu hanya untuk mahasiswa ya Mahasiswa studi independen dan kampus perdeka Jadi untuk Bapak-Ibu dosen tidak perlu mengisi daftar hadir tidak apa-apa Terima kasih banyak sudah menghadiri opening hari ini Menemani anak-anaknya di sini Oke 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 Kakek Mas sudah bisa pindah ke sana kah? Oke Sip aku sudah pindah Aku akan serahkan di room ini bersama teman-teman sama kak Adila ya Oke Aku akan izin dulu pindah ke sebelah Oke see you kakek Mas Oke untuk caranya Oke Oke untuk caranya sendiri di bawah ya Kakak semua dan teman-teman semua di bawah ada pilihan more Kemudian ada tulisan breakout room Nah di pilihan breakout room itu nanti bisa memilih untuk pindah ke yang magang Sudah ada kah? Oke 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 mau ditunggu ya Oke Oke Sudah ada kah untuk request untuk masuk ke breakout roomnya? Kakak mohon maaf kak yang saya bungka Satu lagi akannya Sorry sebentar Sorry tadi atas nama siapa ya? Atas nama Adan Padila kak Oh oke 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 Apakah ada yang masih disini untuk teman-teman magang yang belum di invite? Oke Saya belum kasih belum kak Oke sebentar ya Terima kasih Kak Ya Ijin boleh saat-saat dulu? Boleh-boleh Terima kasih Bu Terima kasih Teh Sambil nungguin teman-teman yang lain dimasukin ke breakout room yang lain lagi Kita mungkin di teman-teman studi independen bisa kita mulai kali ya Oke boleh-boleh Sambil aku pindah-pindahin ya KM ya Oke nah teman-teman studi independen yang sudah disini semuanya Aku sekali lagi aku ucapkan selamat Sudah menjadi bagian dari Agate Selamat teman-teman Nah untuk penjelasan program mengenai studi independen ini Akan dijelaskan oleh KM dari Agate Academy Nah untuk KM aku persilakan kak Oke sip thank you Dila Ntar Aku siapin dulu ya Selamat menikmati Selamat menikmati Oke aku mau mengingatkan juga untuk teman-teman yang masih on mic bisa di mute dulu ya Terima kasih Oke dan yang belum rename bisa di rename dulu mungkin yang baru masuk ke sini Untuk di rename kalau yang teman-teman magang bisa di rename menjadi MG strip role dan strip nama Kemudian teman-teman yang studi independen bisa di rename menjadi SI strip nama Dan untuk Bapak Ibu dosen bisa di rename menjadi dosen strip nama strip instansi Untuk KKK reviewer bisa menjadi reviewer strip nama dan KKK mentor bisa mentor strip nama Seperti itu Oke KM sudah siap kah KM Ini kayaknya dari aku agak gangguan sih share screennya minta tolong Haman Zia untuk di share screen dulu yang PPT nya ya Zia Nek Oke Wah rame banget ya teman-teman studi independen ini ada ratusan yang keterima jadi banyak ya teman-teman barunya disini teman-teman semua Dan disini apakah ada teman-teman magang yang belum kepindah kah Bisa langsung raise hand ya kalau belum kepindah Sudah kelihatan gak ini share screennya Sudah-sudah-sudah kak Oke kalau kayak gitu aku mulai aja ya Oke halo semua teman-teman Kedengeran suara aku? Kedengeran gak? Oke sip Kenalin Saya Almuqrisidin atau biasa dipanggil M Saya disini sebagai program manager untuk program studi independen pengembangan game AGT Mungkin teman-teman juga udah interaksi Kita udah interaksi di Discord Kali ini saya pengen menjelaskan beberapa hal Tentang pelaksanaan studi independen untuk pengembangan game di AGT Bila minta tolong dilanjutin Next slide Di Di Oke Di briefing kali ini saya ingin dijelaskan tentang profilnya AGT Terus tujuan program ini apa sih Sama fase programnya apa aja Sama nanti pelaksanaannya tuh bakal kayak gimana Oke next Oke untuk pertama-tama mungkin pengen menunjukin dulu nih sih Video tentang contoh-contoh game yang ada di AGT Silahkan di-pay aja Video tentang contoh-contoh game yang ada di AGT Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke itu tadi beberapa contoh game yang diproduksi oleh AGT Sekarang kita akan langsung ke penjelasan tentang AGT itu sendiri Oke Jadi AGT ini didirikan pada tahun 2019 ya sama 18 orang co-founder Dan itu tuh rata-rata masih fresh grade Dan waktu itu karena memang pro-industri game di Indonesia memang belum begitu Belum begitu seberkembang sekarang gitu ya walaupun sudah ada Jadi para founder AGT ini berusaha untuk bisa mengejar ketertinggalan dari industri game yang ada di internasional Dan cara melakukannya adalah dengan cara bekerja sampai 90 jam per minggunya Yang kayak supaya apa namanya supaya bisa naikin skill lebih banyak melakukan beragam hal sampai jadi kerjanya 90 jam per minggu Terus juga karena waktu itu akhirnya dananya udunan sendiri Tapi akhirnya waktu itu kebijakannya adalah menggaji teman-teman sesama krunya itu adalah 5 dolar atau sekitar 50 ribu Nah itu di awal waktu awal banget AGT didirikan Tapi seiring dengan waktu AGT berkembang sampai kemudian akhirnya sekarang AGT krunya udah ada sekitar 220 plus Terus kita juga udah ngerilis game hampir lebih dari 250 game dengan beragam scope Mulai dari game-game yang kecil sederhana sampai yang tadi beberapa game yang teman-teman bisa lihat Dan kita juga sekarang menjalankan proyeknya secara paralel bisa sampai 15 proyek Dan selain juga AGT juga karena ada juga bisnisnya B2B atau bisnis-bisnis Kita nanti berkolaborasi dengan lebih dari 50 company Oke, dilanjut Nah Nah Jadi AGT sendiri game-nya ada berbagai macam ya Tadi sebagaimana bisa dilihat ada game Tirta dan lain-lain Nah disitu kita membagi dua dalam lini bisnisnya Yang pertama itu bisnis-bisnis dan kedua bisnis-consumer Kalau untuk yang bisnis-bisnis itu kita adalah biasanya memprovide game untuk gamification Begitu Terus juga si gamenya itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari si company-nya Terus yang biasanya kita itu membuat gamification itu bisa untuk learning, bisa untuk juga advertising Nah kalau yang learning, sebagaimana teman-teman bisa dilihat Sebagaimana bisa dilihat di layar itu ada salah satunya ada Levio Yang AGT 101 Juga ada kita Itu untuk learning, satunya lagi ada misalkan seperti Riches Factory Itu untuk gamification advertising Nah selain itu juga kita ada game memoris ya Yang buat teman-teman yang suka sama game-game otome atau visual novel Teman-teman bisa, apa namanya, bisa lihat di, apa namanya, di memoris di playstore langsung aja cari Karena udah ada dan teman-teman bisa langsung akses Salah satunya itu, sebagaimana bisa dilihat di layar itu cerita tentang Red White Cinderella Yang diadaptasi dari bawang merah, bawang putih Terus satu lagi, salah satu yang terbaru nih, baru-baru ngerilis tentang Baru ulang tahun, beberapa waktu yang lalu Itu adalah Code Atma Code Atma ini game idol RPG Yang bertema Supranatural Nusantara Kurang lebih kayak gitu Kalau teman-teman suka game idol games, suka gacha Nah ini udah, ini sih Bisa, bisa, teman-teman bisa langsung di-download aja di playstore Code Atma Next Ya, jadi tadi tentang AGT-nya sendiri, sekarang tentang AGT Academy AGT Academy itu adalah salah satu subdivisi di AGT yang bergerak di bidang edukasi Tujuannya kita tuh, kita percaya kalau ingin industri gamenya berkembang Kita juga perlu juga mendevelop si sumber daya manusianya Dan oleh karena itu, AGT Academy berfokus untuk mengembangkan sumber daya manusia berkaitan dengan gaming development Di AGT Academy sendiri, kita ada beberapa program yang existing Yang pertama itu adalah Indigo Game Startup Incubation Itu tuh, targetnya adalah studio-studio yang awal-awal Terus, disitu adalah program inkubasi Mulai dari, apa namanya, pre-production Sampai kemudian, nanti bikin si gamenya di sana Nanti kalau yang bisa lolos ke fase selanjutnya dari inkubasi ini Bisa mendapatkan funding Terus yang kedua, ini di Logame Academy Di Logame Academy itu adalah Program yang dikhususkan untuk mahasiswa Dan ini tuh sifatnya gratis Dan terakhir adalah Game Talent ID atau Game Talent Indonesia Ini adalah semacam asus ya Apa namanya Inisiatif yang dilakukan oleh AGT Bersama Agi untuk Kayak mengkoordinasikan kampus-kampus yang memiliki Memiliki hubungan dengan game dev Untuk bisa bersama-sama mengembangkan si industri-nya Di next lagi Oke, nah sekarang kita masuk ke program Studi independen ya Nah, studi independen ini tujuannya tuh Secara umum tuh ingin Supaya partisipan yang mengikuti program ini tuh Bisa memiliki pemahaman dasar tentang game development Dan juga nanti setidaknya memiliki Satu protokolio berupa prototype game Salah satunya kenapa kita ingin ada yang hal-hal yang mendasar juga tentang game Ini salah satu dasarnya adalah Karena memang kita melihat Apa namanya Pengetahuan tentang game development khususnya Bukan tentang gamenya Tapi tentang game development Itu tuh masih agak Jarang ya Belum begitu semenyebar Seperti game itu sendiri Kayak misalkan contohnya Kalau teman-teman Misalkan ada banyak Orang di Indonesia Yang mengira bahwa game designer itu Kerjanya membuat Grafik desain Buat si gamenya Padahal bukan itu Nah, karena melihat Salah satunya contohnya semacam itu Jadi kita ingin berusaha untuk Hal-hal dasar tentang game development itu Dikembangin Disembarin seluas-luasnya Dan salah satunya adalah Dengan si program studi independen Pengembangan game agati ini Silahkan di next Oke, sekarang saya ingin menjelaskan Tentang fase programnya Nah, di sini Ada beberapa fase Yang pertama itu Fase pengetahuan dasar Yang berlangsung dari 23 Agustus sampai 3 September Terus Yang fase pengetahuan Per bidang selanjutnya Itu tuh ada 6 September sampai 17 Oktober Terus selanjutnya Masuk ada fase selanjutnya Fase concert game Itu ada dari 18 Oktober sampai 12 November Dan fase prototyping Dari 15 November Sampai 20 Januari 2022 Nah, nanti di masa-masa itu Ada beberapa fase Ada beberapa kegiatan Yang sampai nanti Di akhir acara itu Tanggal 28 Januari 2022 Jadi buat teman-teman Yang kemarin mungkin di Discord Sempat bertanya Ini tuh jadwal kegiatannya Kayak gimana sih? Nah, jadwal kegiatannya Dari 23 Agustus Sampai 28 Januari 2022 Jadi teman-teman Bisa langsung aja Di Apa namanya Di update aja Di situs Kampus Merdekanya Masing-masing Kalau misalkan belum Karena memang kami juga Mendapatkan informasi Dari pihak Kampus Merdekanya Bahwa Si Fitur untuk mengubah jadwal itu Baru fixnya Baru hari Kamis lalu Silahkan Bisa dilanjutkan Nah Sekarang saya masuk Menjelaskan Ke satu-satu kegiatannya Yang pertama Fase pengetahuan dasar Fase pengetahuan dasar itu Isinya itu Ada beragam Rangkaian webinar Tentang game development Dan kemudian Nanti ada pembentukan tim Topik game development Ini lebih ke Hal-hal yang Pengantar ya Sifatnya Pengantar ke beragam Bidang game development Dan waktunya itu Nanti ada setiap hari Dari 23 Agustus Sampai 3 September Nanti slide-nya Akan saya Tunjukkan lagi Terus Di dalam kegiatan ini Ekspektasi untuk peserta Itu adalah pertama-tama Peserta nanti Menyimak si webinarnya Terus nanti Peserta Ada latihan Dari setiap webinarnya Yang itu beragam waktu Si lot latihan itu Ada beragam Mulai dari Tapi kebanyakan Itu sifatnya adalah Studi kasus Dan research Terus juga nanti Ada Perserta di ekspekt Untuk berdiskusi Dengan mentor Tentang si latihan-latihannya Dan pada fase ini juga Teman-teman Di ekspekt Untuk membentuk timnya Begitu Jadi nanti Abis fase ini Selama 2 minggu ini Teman-teman nanti Sudah ada latihannya tentang Pengetahuan dasar Tentang game development Abis itu nanti Teman-teman Sudah punya tim Tentang tim nanti Akan saya jelaskan Bila lanjut Next Nah sekarang Dikembalikan Oke Nah sekarang ada Fase pengetahuan Perbidang Jadi Di fase pengetahuan Perbidang ini Kalau kami Menyebutnya Fase online course Di sini Kurang lebih Kegiatannya itu Ada online course Tentang 7 bidang game development Tetapi Nah Di sini teman-teman Sebagaimana yang ditulis Di bagian ekspektasi Teman-teman diharapkan Untuk memilih Dua Course Sesuai dengan Minatnya Begitu ya Dan juga nanti Pilihan si Course-nya itu Disesuaikan dengan Minat teman-teman Maupun dengan Pembagian tugas Yang berlaku Di kelompok teman-teman Jadi Teman-teman Bisa sama anggota timnya Itu bagi tugas Misalkan Si A ini Nanti pas lagi Di fase-fase prototyping Gitu-gitu Bakal jadi game designer Nah jadi Pas lagi Course Fase online course Jadi Si A ini Ngikutin Course yang game design aja Sama Satu lagi Misalkan Programmingnya Biar agak ngebantu Nah jadi Si A ini Bakal ngikutin Game design Dan game programming Begitu Nah terus Di fase ini juga Materinya ada beragam ya Ada yang sifatnya itu Teks Ada yang Teks dan gambar Ada yang juga Beberapa hal yang video Nanti juga teman-teman Diharapkan untuk Melakukan itu Dan yang selanjutnya Melakukan latihan Berdasarkan materi Terus Selama prosesnya juga Sama ya Selama Proses kegiatan ini Juga teman-teman Diexpek untuk Sering berdiskusi juga Dengan mentor Tentang materi latihan Jadi output dari sini Itu adalah Hasil dari latihan-latihan Yang teman-teman Lakukan Bisa dilanjutin Oke selanjutnya Fase konsep game Nah di fase konsep game Ini teman-teman juga Sudah Masih dengan kelompok Yang sudah terbentuk Dari fase di awal Di sini tuh Fasenya tuh Tujuannya teman-teman Membuat Sebuah konsep game Yang bersama-sama Dan Selain juga Membuat konsep game Nanti akan ada Pembekalan tambahan lagi Yang lebih khusus Tentang produk gamenya Jadi kalau yang Di fase pertama itu Teman-teman sifatnya adalah Introduction tentang game development Kalau ini tuh Lebih ke webinar Tentang produk game Nah nanti waktunya Kurang lebih ada Selama Untuk si Fase pembuatan konsepnya Itu ada Kurang lebih sebulan ya Dari 18 Oktober Sampai 12 November Tapi webinarnya Ada paling Sekitar 2 mingguan Gitu Nah di dalam fase ini Teman-teman Diexpek untuk Membuat Detail pitch dokumen Tentang gamenya ya Yang nanti akan Di Gamenya tuh Akan dilombakan juga Jadi kalau misalkan Teman-teman Apa namanya Terpilih gamenya Untuk jadi Pemenang gitu Si konsep gamenya Nanti akan dapat hadiah Begitu Terus yang kedua Ingin menambahkan lagi Bahwa karena Mengingat Ini Fase prototype nanti itu Waktunya hanya Berlangsung selama 2 bulan ya Nanti Akan ada batasan scope Kira-kira teman-teman Silahkan sesuaikan aja Dan diskusikan mungkin Dengan mentor Agar si scope gamenya ini Konsepnya ini Bisa diselesaikan Dalam 2 bulan Nanti di akhir Teman-teman Selain bikin patch dokumen Dengan scope yang tadi Teman-teman juga Diexpek untuk Bikin video presentasi pitch Dan nanti Juga teman-teman Karena ada Webinar-webinarnya Teman-teman diexpek untuk Nonton webinar Jadi ada 3 ya Hal yang nanti Output dari kegiatan ini Yang pertama tuh Detail pitch dokumen Per kelompok Terus video presentasi pitch Dan Nanti bakal ada Beberapa konsep game Yang terpilih Silahkan dilanjutkan Selanjutnya Fase terakhir Yaitu fase prototyping Fase prototyping ini Yang paling panjang Dan full Ini berlangsung dari 15 September Sampai 20 Januari Ini tuh Membuat Prototype Berdasarkan Konsep game Yang dibuat Pada Fase sebelumnya Jadi Ekspektasinya adalah Teman-teman disini Full ngerjain Si prototypingnya Dan langsung Secara rutin Berdiskusi dengan mentor Tentang gimana sih Apa namanya Implementasi Konsep-konsep itu Dan bagaimana nanti Penyesuaian-penyesuaian Dan ini juga sama ya Dan ini juga sama Seperti yang Fase Konsep game Jadi kalau misalkan Nanti ada prototype terpilih Nanti akan ada Dapat hadiah Kurang lebih seperti itu Kita dilanjutkan lagi Oke Nah untuk selama kegiatan ini Beberapa hal yang diperlukan Adalah Ini ya Bagaimana di layar Pertama-tama email Teman-teman udah punya email juga kan Nanti juga Teman-teman diminta Untuk membuat akun Di situs Dialogame Academy Terus Sebagai mana yang teman-teman Udah lakuin di beberapa waktu yang lalu Teman-teman juga Diminta untuk Mempunyai akun Discord Karena platform komunikasi Dengan mentornya itu Di sana Terus nanti teman-teman Di expect untuk Bikin Namanya Akun HIO Dan nanti juga Untuk dokumentasinya Teman-teman dibikin Untuk Notion Dan untuk repo-nya itu Pakai GitHub Beberapa hal yang di sini Mungkin teman-teman Belum dikasih tauin Kayak misalkan Situs Dialogame Academy Nanti daftarnya gimana Nanti akan secara bertahap Dikasih Dikabarin ke teman-teman Diingatkan ke teman-teman Untuk bikin Karena supaya teman-teman Nggak overwhelm Kemarin asalnya di WA Terus pindah ke Discord Terus nanti Kalau misalkan langsung Di sekaligusin Tengoknya Di ini ya Apa namanya Apa namanya Tengok overwhelm Teman-teman Kalau langsung suruh bikin Next Oke Sip Nah Untuk Minta di menu Nanti bakal dari tim Panitia Bakal secara berkala Masih link Tentang daftar hadirnya Nanti Kira-kira pada waktu-waktu inilah Teman-teman bakal diharapkan Untuk mengisi daftar hadir Misalkan kayak di fase pengetahuan dasar Pas lagi webinar Teman-teman diminta untuk Mengisi daftar hadir Pas lagi mentoring Juga nanti ada daftar hadir Dan tentu saja Pas lagi ngumpulin tugas latihannya Terus pas-fase pengetahuan per bidang Pas hari rilis materi Teman-teman di-expect Untuk rilis materi Pas ngumpulin tugas Juga nanti Ada kayak semacam Apa namanya Daftar hadirnya Sama mentoring juga Nah Seterusnya juga kurang lebih Kayak gitu Nah paling yang agak berbeda Itu adalah pas prototyping Kalau prototyping Itu tuh Full banget Setiap hari Teman-teman di-expect Untuk mengisi Si absennya Gitu Sip Lanjut Selanjutnya Tentang Mentoring Dan diskusi umum Nah diskusi ini Ada Beberapa Platform yang bisa Teman-teman gunakan Nanti ketika Fase online course Teman-teman bisa Diskusi di Situs Di Logim Academy Ataupun Kalau misalkan teman-teman Mau Lebih nyamannya Di Discord Silahkan aja langsung Didiskusikan Di Discord aja Dan ini bisa teman-teman Kapanpun ya Sebagaimana teman-teman Yang udah masuk Discord juga Bisa melihat ya Bahwa emang Discord kita tuh Cukup rame Bahkan hampir Hampir setiap hari Dan sampai malam pun Kadang-kadang masih ada aja Yang ngobrol Setidaknya di Di launch Ataupun di Channel Mabar Nah nanti Di dalamnya itu Terus Saya yang menjelaskan Mentoringnya Nanti tuh Teman-teman ada Yang Sifatnya tuh Mentoring rutin Mentoring rutin itu Waktunya tuh Seminggu sekali Selama 2 jam Dan itu tuh Nanti ngebahas Beragam topik lah Mulai dari Topik yang Teman-teman Jalanin Dalam kegiatannya Kurang lebih Seperti itu Nanti akan dipandu Oleh mentor Tentang topik-topik Pada saat Melakukan mentoring rutin Oke Lanjut Nah ini Saya ingin menyampaikan dulu Beberapa hal Tentang Apa namanya Tentang Informasi Dari pihak Kampus Merdeka Khususnya tentang Penggunaan dari Situs Kampus Merdeka Yang pertama ini Yang tadi saya sebutkan Bahwa silahkan Masukkan periode kegiatan Di situs Kampus Merdeka Dari 23 Agustus Sampai nanti tanggal 28 Januari 2022 Silahkan di update aja Buat teman-teman yang belum Di next Terus Selanjutnya Teman-teman Di expect juga untuk Membuat Laporan harian Sebagaimana Misalkan kayak sekarang nih Nanti teman-teman juga Di expect untuk Bikin sih Hari ini tuh teman-teman Ngapain sih Nanti ditulis disitu Abis itu nanti Teman-teman juga Dibikin Untuk bikin Laporan Mingguan Silahkan di next Ya Laporan mingguan Nah Laporan mingguan ini Sifatnya seperti Merangkum Kegiatan apa sih Yang selama Sudah seminggu itu Teman-teman lakukan Dan Nanti juga Selama Sebulan sekali Teman-teman juga Diminta untuk Mengevaluasi Kinerja dari Kinerja dari mentor-mentornya Jadi nanti ada Apa namanya Ada semacam Rate Dan ada feedback Komen terhadap Si evaluasi Ketika mentoring itu Kenapa hal ini Menjadi penting Buat teman-teman Karena Kalau misalkan Teman-teman gak Ngisi laporan Teman-teman nanti kan Ini untuk teman-teman Sudah independen Memberitahu Bahwa Kemarin kami Mendapatkan kabar Teman-teman akan Mendapatkan insentif Dari APDP langsung Tapi kami belum bisa Memastikan Jadinya berapa Itu si totalnya Karena kami juga baru Dikasih tahu Akan dikasih tahunya Nanti hari Kamis Jumlah fixnya berapa Tapi yang pasti Laporan harian ini Berkaitan dengan Yang pertama adalah Pencairan si V itu Dan yang kedua Adalah Apa namanya Nanti buat teman-teman Buat nilai nanti Begitu Begitu Mungkin bisa Dira-dira Oke Sekarang pembentukan tim Jadi Buat teman-teman Nanti kan Karena dalam Minggu-minggu ini Teman-teman Diexpek Untuk bisa Membentuk tim Mohon maaf Tunggu sebentar ya Teman-teman Ada beberapa Gangguan teknik Terima kasih telah menonton Oke Sip Sekarang saya akan lanjut lagi ke pembahasan Tentang ketentukan Pembuatan tim Jadi nanti itu Teman-teman Diexpek untuk Membentuk tim Satu tim Satu timnya itu terdiri Antara 7 Sampai 10 Anggota Dan ketentuannya Nanti bisa beda-beda kampus Tapi yang perlu dipastikan adalah Setidaknya Satu orang itu Ada menjadi Satu role game dev Kan itu nanti itu ada Tujuh bidang ya Mulai dari game Designer Game programmer Terus game producer Ada product manager Nanti ada game tester Artisnya Nah diharapkan Untuk bisa Apa namanya Bisa si role-role tadi Terpenuhi Begitu Terus Selain itu Untuk teman-teman Nanti bakal nanti dikasih Link untuk Mendaftarkan si timnya Begitu Terus yang nanti Selama proses nanti Karena nanti akan dikasih Tahuin Apa namanya Pada minggu ini Diexpek teman-teman Sudah punya tim Nanti silahkan teman-teman Menggunakan channel Cari Anggota Di Discord Untuk bisa Cari teman-teman yang lain lah Kurang lebih Kayak gitu Terus Nanti ada Setidaknya pada tanggal 27 Agustus Bakal ada Apa namanya Pengumuman tentang Link fix-nya Tentang Tentang si pembentukan tim ini Dilanjut Oke Kurang lebih sekian Buat teman-teman Tolong Mengingatkan lagi Bahwa nanti Isi daftar hadir Link daftar hadirnya itu Di bitly Slash Presensi KMAGT Dan nanti juga Semua hal-hal yang berkaitan Dengan Dokumentasi peserta Ada di link yang Dokumentasi Yang bisa dilihat di atas Nanti teman-teman juga Misalkan kayak Video rekaman Untuk kegiatan hari ini Terus misalkan Ketentuan-ketentuan Tentang Pelaksanaan kegiatan Dan kayak Viva presentasi Kayak gini Nanti akan diserahkan Di sana Begitu Silahkan Di close dulu aja Mungkin dari saya Sekian dulu Barangkali dari teman-teman Ada yang mau ditanyakan Halo halo Silahkan langsung aja Bisa resen Atau langsung Di open week Jadi Jadi ini terkait Masa Yang daftar hadir itu Oke Silahkan Kan Dia ada bilang Tahan visi Apa Data-datanya Di kampus kedaikat Terutama yang Prodi ini Kan udah cukup Selama Belum Setelah saya Udah daftar Di kampus kedaikat Sekarang ini Saya kalau mau cek Prodi yang saya tulis Untuk daftar di kampus kedaikat ini Saya gak tau Dimana Dimana ya Oke Berarti ini pertanyaannya Sorry tadi suaranya agak kurang jelas Pertanyaannya tuh Mengecek Siapa aja yang Berasal dari satu kampus yang sama Dengan kamu Begitu ya Bukan pak Sabar ya pak Saya cuma cari Saya cuma cari Jadi pertanyaannya itu Saya ingin tahu Apa Prodi Saya daftar Saya daftar ke kampus kedaikat itu Saya tulis Datanya apa Sebenarnya kan Kayak disini kan Dia minta Prodi kan Sebenarnya hadir Dia kan minta Prodi Saya minta email Saya ingin tahu Itu Prodinya saya isi Apa Di Kampus Merdeka Itu kira-kira Ada tahu gak ya Gimana Oh Ngecek Sesuai dengan data di kampus Merdeka Ini aja Di Memang Mungkin bisa dicek dulu Di situs kampus Merdeka nya Ini berarti pengisian form Di daftar hadir ya Silahkan Apakah disitu ada Kalau misalkan Belum ada Ini aja Isi dengan Nama Prodi yang memang Kamu dari Prodi apa gitu Gak apa-apa Kalau misalkan Kamu khawatir ternyata Apakah di kampus Merdeka nya Berbeda dengan yang memang Nama Prodi yang kamu Begitu aja Diisi aja Sesuai dengan yang sekarang aja Kalau misalkan Kamu agak kesulitan Untuk mengakses Data di situs kampus Merdeka nya Begitu Oke Terima kasih Oke Silahkan Yang lain mungkin ada yang Tanyain Ya Pak Mau bertanya Silahkan Kan tadi katakan Akan ada mentor Apakah mentor nya itu Dari Kampus 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 peserta Studi independennya Atau Disediakan dari Apa Ditunjuk dari AKP nya Oke Soal mentor ya Jadi Untuk teman-teman Mungkin tadi agak saya ada Hal yang terlewat Jadi untuk program ini Ada Kita sudah menyediakan Sekitar 50 Mentor lebih Itu yang mentor konsultan Yang nanti jadi akan Mendampingi teman-teman Untuk melakukan mentoring rutin Dan ada Sekitar 15 orang Untuk menjadi reviewer Untuk Mereview Tugas-tugas Dari Kegiatan Teman-teman semua Dan semua Semua mentor itu Itu adalah Para game developer Profesional Baik dari Agatim Maupun dari Studio-studio lain Yang juga Diajakin Untuk berpartisipasi Di sini Jadi kalau untuk mentor Itu dari ada Sudah ada mentor nya Nanti akan Di-assign Dan teman-teman Nanti bisa lihat list nya Nanti akan di-update Di dokumentasi Khususnya Yang pertama-tama Dalam waktu dekat ini Bisa teman-teman lihat Itu adalah list Si daftar mentor nya Nanti kalau untuk Bagaimana pairing Tentang mentoring Minggu ini Bagaimana Kayak gitu Kayak gitu Nanti list nya Juga teman-teman Bisa dilihat Di dokumentasi Jadi silahkan Di-save dulu Di bookmark Tadi si link dokumentasi Supaya nanti Ketika ada update Atau apa-apa Tentang Hal-hal Operasional Studio independent Teman-teman bisa langsung Cek di dokumentasi Begitu Sip Semoga menjawab ya Kak Ijin Ijin bertanya Kak boleh Silahkan Sebelumnya Perkenalkan dulu Nama saya Arief Syekuraman Dari Universitas Mamadiyah Sokabumi Ijin bertanya Kak Masalah tadi Untuk pembentukan tim Kan itu tuh 7-10 orang ya Bisa Sama kampus Bisa beda kampus juga Dan diharapkan juga Ada satu role Game developer Gitu kan Nah Kebetulan di kampus Saya itu Ada 9 orang Dan Di antaranya Kayak game artis Kayak gitu Gak ada gitu Kak Misalkan Boleh gak Gitu Untuk Satu kampus aja Gitu Diharapkan Bisa Sebagaimana tadi Sebutkan Tadi kan Disebutkan bahwa Di dalam timnya tuh Ada Sudah Dari satu kampus Ada sepian orang Nah Berarti kan tadi Mas sudah masuk ya Ke dalam Ketentuan ya Antara 7 sampai 10 Nah Tapi Karena nanti Diharapkan Apa namanya Diharapkan Supaya Role-nya ada Kenapa Itu supaya Teman-teman bisa Optimal lah Dalam nanti Mempelajari Atau nanti Ketika bikin Prototype Misalkan tadi Arief bilang bahwa Yang gak ada tuh Game artis nih Nah Supaya nanti Artnya atau secara visual Game-nya oke Nah Mending coba cari dulu Artis dari teman-teman Yang lain Kayak gitu sih Disarankan Atau misalkan Ada salah satu Teman-teman Dari Apa namanya Dari Nanti Misalkan Arief Berarti sekarang kan Udah punya tim nih Udah punya ada teman Dia Dia arahkan Supaya bisa Belajar tentang Si artnya Kayak gitu Yang pasti adalah Dari misalkan tadi Arief sekarang ada 9 Silahkan nanti bagi tugas Jadi ada nanti Berarti kan ada game Game producer Game programmer Ada game designer Sama ada game artis Nah nanti Diharapkan untuk Bisa membagi itunya Karena kalau misalkan Benar-benar gak ada yang Belajar tentang art Nanti dikhawatirkan Si Secara visual Game-nya agak kurang Kurang maksimal Begitu ya Intinya kurang lebih Kayak gitu sih Kenapa dari kami Ketentuannya ada Setidaknya Ada yang belajar game art Dan lain-lain Iya jadi gini Kak Kemarin tuh kan Pas daftar itu Kita mengisi Questionnaire itu ya Dengan Apa Peminatan itu Ada game Iya Nah gitu Kemarin tuh Teman-teman Yang masukin aja gitu Bisa dirubah gak Kira-kira gitu Misalkan kan Saya ngambil ini Game artis Nah nanti Bisa dirubah gak Ke game art gitu Oke Ini mungkin juga Salah satu pertanyaan Yang sudah banyak Ditanyakan Sama teman-teman Dari Di Whatsapp Maupun di Discord Jadi pertanyaan Yang kemarin Disebutkan Di tes seleksi Itu Tujuannya Salah satunya Satu Survei untuk Kira-kira Sebanyak apa sih Peminatan terhadap Bidang-bidang tertentu Yang kedua Juga mencocokkan Ketika seleksi Untuk seleksinya Jadi misalkan Ada si Jurusannya Informatika Itu hal-hal yang berkaitan Dengan programming Dan dia misalkan Memilih jurusan programming Nah nanti akan Dikonsider untuk masuk juga Nah kalau misalkan Nanti ada perubahan Itu tidak Tidak masalah Jadi nanti Yang Role teman-teman Yang fix itu Nanti ketika Teman-teman Sudah membentuk tim Seperti itu Sekarang pemberitahuan Jadi buat teman-teman Yang ada bertanya-tanya Apakah saya Bisa merubah role Dari role Yang disebutkan Ketika mengisi Questionnaire Itu dipersilakan Begitu Sip Semoga menjawab ya Buat Arief Selanjutnya mungkin Dari Pak Bastian Makasih KM Ini kak Yang pertama Make sure aja Ini tuh kan Inputan Serta yang lolos MSIB Di AGT ini Dari berbagai Bidang keilmuan ya Betul Betul Pak Gitu Soalnya Agak khawatir Ketika tadi disebutkan Akan dibentuk tim Sementara Sementara mahasiswa Dari kampus saya Cuma seorang Kolaborasinya Mungkin Minta bantuan Nanti Supaya Pas penempatannya Jangan sampai Game artist Kumpul semua Dalam satu kelompok Itu mungkin Jadi khawatiran saya Sebagai dosen Kemudian Berikutnya Kalau pengen tahu Red Red Studi independennya Sendiri Ini Lebih ke Amater Nengah Atau Udah Expert Soalnya Kalau dilihat Tadi Challenge-nya Lumayan Tinggi Apakah memang Dikasih dulu Basic-basicnya Supaya nanti Jangan-jangan Anak informatika Setelah dikasih Basic Ternyata Bisa tahu Mengkaji diri Ternyata Dia bukan Bukan di game Programmingnya Justru bahkan Ternyata Dia di game Produser Ada tahap itu Dulu gak Kak? Yang pertama Soal Supaya Menyeimbangkan Antara Peserta-peserta Di sini Supaya Masing-masing Rolnya ada Dan sesuai Dengan bidang-bidangnya Masing-masing Di kampus Ya memang Tadi Selama nanti Selama beberapa hari Kedepan Kami akan Usah Untuk Memandu Teman-teman Peserta di sini Supaya bisa Semuanya Dapat ke Kelompok Semuanya Bisa di dalam Kelompoknya Itu Diusahakan Supaya Balance Jadi gak ada Yang tadi Seperti Bapak Awad Satu kelompok Isinya game Artis semua Begitu Terus yang kedua Adalah soal Levelnya bagaimana Untuk Di sini Jadi Tadi Disebutkan Ada beberapa fase Yang pertama Ada fase Pengetahuan Dasar Yang kedua Ada fase Pengetahuan Per bidang Itu sifatnya Benar-benar Pembekalan Terhadap Masing-masing Bidangnya Jadi kalau Pengetahuan dasar Benar-benar Lebih Masih tahu Ini yang basic Tentang hal-hal Game development Lalu pengetahuan Per bidang Itu juga basic Tapi memang Langsung spesifik Dan langsung Teknikal Maksudnya teknis Di bidang-bidang Masing-masing Misalkan Untuk game producer Benar-benar Di fase Pengetahuan Per bidang Itu Diberi latihan Tentang bagaimana Menyusun jadwal Bagaimana cara Membuat dokumen Untuk quality control Misalkan Terus game designer Bagaimana cara Membuat Konsep tentang Colob dan lain-lain Jadi di awal Itu tuh Sifatnya Pembekalan Yang memang Sifatnya Dasar Baru Habis itu Konsep game Dan prototyping Itu sifatnya Mungkin dasar Dan kemenang Terakhir boleh Untuk spek Komputer Misalkan Di kemudian hari Pastikan Ketika mulai Project Juga harus Di prepare Barangkali Masih suasaya Tidak masuk Spek Komputernya Kira-kira Harus Seperti apa Kak Spek Game programming Khususnya Untuk Nanti buat Teman-teman Yang pertama-tama Khususnya Buat nanti Programmer Biasanya Yang disini Agak cukup Speknya Itu nanti Minimal Adalah Minimum Requirement Untuk Unity Nanti Di dokumentasi Peserta Maupun di Materi Materi Korsenya Ada link Tentang Unity itu Speknya Butuh berapa Dan lain-lain Untuk Selebihnya Paling yang Agak perlu Device yang cukup Memadih lagi Mungkin artis Karena nanti Mungkin Butuh software Software tertentu Itu Biasanya Kita minimal Requirement-nya Untuk artis Yang tertanya Jadi artis Bisa menjalankan Software blender Atau Adobe Illustrator Adobe Illustrator Dan Dragon Bones Sisanya Untuk Role-role yang lain Misalkan Game production Game producer Game designer Itu bisa Menggunakan Tools-tools Yang sifatnya Web-based Jadi Katakanlah Device-device Yang low-end pun Masih bisa Memadai Dan tadi Misalkan Bagaimana ketika Sudah mulai project Untuk menjembatasi Semuanya Kayak misalkan Nanti kan ketika Sudah Apa namanya Buat teman-teman Bisa diatur Katakanlah Misalkan Produser Untuk melihat Si projeknya Bisa Bisa Dicek Dengan Si gitnya Atau misalkan Nanti untuk Ngecek-ngecek Kan Nggak perlu Harus benar-benar Device yang Apa namanya Device yang Sama 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 canggihnya Seperti yang game Programming Untuk Ngecek-ngecek Si projeknya Tapi yang Pasti Untuk Software Kita minimum Requirementnya Itu seperti Unity Begitu Thank you Terima kasih Pak Selanjutnya Dari Andin Silahkan Selamat sore Saya Andin Winovika Dari Universitas Diponegoro Igini bertanya Kalau misalkan Nanti ada kegiatan Dari AGT Yang bertawarkan Sama Kegiatan kuliah Itu gimana ya Pak? Nah Iya Ini Nanti kami akan Memberikan jadwal Jadi Kegiatannya Untuk program Studi independen Ini Ada yang Sifatnya Sinkronus Yang artinya Teman-teman Harus mengikuti Live Dan ada Sifatnya Asinkronus Terus Yang bisa Diikutin Tapi Dengan jadwal Yang lebih Fleksibel Dan Untuk Jadwal-jadwal Yang fix Yang Sifatnya Sifatnya Sinkronus Itu Umumnya Adalah Yang Sifatnya Webinar Dan Webinar Itu Jadwalnya Kurang lebih Sama Antara Dari jam 10 Sampai Jam 12 Atau Jam 12 Sampai Jam 2 Kurang lebih Webinar Webinar Itu Sifatnya Kegiatannya Kegiatannya Pihak 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 Panitia Untuk Kegiatan Perkuliahan Seperti itu Baik Terima kasih Banyak Selanjutnya Dari Rihana Silahkan Selamat Sore Nama saya Rihana Ardila Dari Isi Yogyakarta Mungkin Tadi Saya Mau tanya Soal Jadwal Webinar Tapi Untungnya Baru saja Terjawab Kemudian Untuk Saya Mohon Manya Soal Mentoring Rutin Pada Fase Pengetahuan Dasar Berarti Pada Masa Mentoring Di Fase Ini Bentuk Mentoring Sudah Berbentuk Tim Dan Tim Ini Berarti Sudah Harus Fix Dari Awal Dari Sejak 27 Agustus Atau Apakah Mentoring Akan Bersifat Individu Jadi Yang Penting Dikumpulin Dalam Kelompok Acak Terlebih Dahulu Mungkin Saya Mau Tanya Itu Dulu Oke Jadi Untuk Yang Pertama Bagaimana Prosedur Mentoring Ketika Sebelum Ada Tim Dan Itu Berarti Untuk Minggu Pertama Sekarang Untuk Pertama Minggu Pertama Sekarang Mentoring Nanti Kita Akan Assign Daftarnya Dulu Jadi Secara Acak Dulu Itu Akan Dipilihkan Oleh Panitia Nanti Jadwalnya Juga Akan Difikskan Oleh Panitia Dulu Disesuaikan Nah Tapi Abis itu Ketika Udah Membentuk Tim Jadwal Jadwal Maupun Timnya Itu Bisa Langsung Dikoordinasikan Dengan Mentor Yang Sudah Nanti Di Assign Begitu Jadi Untuk Yang Minggu Pertama Sekarang Itu Jadwalnya Ngikutin Dulu Dari Kita Begitu Oke Kemudian Tadi Mungkin Mau Tidak Pernah Pagi Maksudnya Tidak Pernah Jam 7 Atau Jam 8 Selalu Start Sekitar Jam 10 Atau Jam 1 Apakah Betul Betul Jadi Untuk Webinar Jadwalnya Antara Opsinya Ada Dua Antara Jam 10 Sampai Jam 12 Atau Jam 12 Sampai Jam 2 Kurang lebih Seperti Itu Atas Kesepakatan Bersama Atau Ditentukan Dari Pihak Agatnya Dari Tunggu dulu Sebentar Silahkan Dari Ibu Nurela Silahkan Ibu Nurela Ya Maaf Bu Masih Di Mute Terima Kasih Permisi Mau Tanya Kalau Berarti Nanti Pada Saat Pementukan Tim Itu Baik Yang Dari Teknik Informatika Dan Bercampur Dengan Yang Dari Manajemen Begitu Ya Kak Ya Betul Betul Berarti Nanti Kebetulan Mahasiswa Dari Universitas Kami Itu Di Studi Independen Berasal Dari Manajemen Jadi Nanti 5 Sampai 7 Tadi Bentuk Tim Dari Berbagai Disiplin Ilmu Gitu Ya Kak Betul Betul Oke Konfirmasi Itu Saja Karena Nanti Kami Akan Melaporkan Kepada Saya PIC Untuk Program Magang Dan Studi Independen Bersertifikat Nanti Kami Akan Laporkan Kepimpinan Karena Ini Berkaitan Dengan Kulikulum Yang Yang Dik Dikonversikan Dikonversikan Seperti Itu Kak Leporkan Ya Nanti Lebih jauh Kami Butuh Konversi Apa Saja Yang Sudah Dilakukan Oleh Teman-teman Mahasiswa Kami Yang Ada Di AGT Jadi Nanti Diskusi Konversinya Lebih Tepat Karena Ini Pada Saat Fase Di Semester Lima Ini Penjurusan Apakah Mereka SDM Atau Keuangan Atau Nanti Di Pemasaran Begitu Terima kasih Kakak Baik Ibu Ya Mungkin sedikit Menambahkan Kebetulan Mungkin Ada Bapak Ibu Dosen Di Sini Juga Mengabarkan Tentang Follow up Dari Form Yang Kemarin Kami Sebarkan Di Koordinasi Dengan Dosen Jadi Mengingat Bahwa Form Itu Deteline Pengisian Tanggal 24 Mungkin Kami Akan Melakukan Follow up Tentang Diskusi Tentang Konversi SKS Tentang Pengurusan MOU Maupun PKS Itu Akan Dilakukan Mungkin Sehari Setelah Itu Mungkin Sekian Pemberi Tahuan Dari Kami Tentang Aspek Administratif Untuk Kegiatan Ini Mungkin Itu Saja Dulu Selanjutnya Kita Langsung Masuk Kedui Seti Halo Selamat Sore Apa suara saya Kedengar Bisa Kedengar Silahkan Saya mau Nanya Yang pertama Ini kan Tugasnya Individu Untuk tugas Nantinya Ketika sudah Diberikan tugas Harian Atau Mingguan Jadi Itu Pertanyaannya Yang pertama Itu Yang akan Sifatnya Individu Itu Untuk Tugas Webinar Yang webinar Sekarang Selama Dua Minggu Ini Nanti Sifatnya Adalah Tugas Tugas Individu Dan Nanti Ketika Masa-masa Di fase Yang kedua Di fase Pengetahuan Perbidang Itu tugasnya Individu Tetapi Ketika Nanti Sudah Masuk Konsep Dan Nanti Ketika Sudah Masuk Prototipe Itu Sifatnya Tugasnya Itu Tim Begitu Jadi Sedikit Kasih Konteks Teman-teman Soal Ini tugasnya Sifatnya Individu Atau Kelompok Begitu Sama Mau nanya Satu lagi Silahkan Ini Di luar Pembahasan Dari Agate Boleh Bukan Pembahasan Materi Ini Saya Di kampus Ini Mengajukan Sekalian Praktek Sekalian Prototipe Ini Dijadikan Praktek Dari Pihak Kampus Mengizinkan Dengan Syarat Minta Surat Keterangan Observasi Atau Penelitian Di Agate Apa Itu Bisa Dilakukan Oke Jadi Ini Kebetulan Juga Buat Teman-teman Yang Lagi Kerja Praktik Atau Misalkan Tugas Akhir Ada Pertanyaan Apakah Misalkan Pekerjaan Saya Atau Hasil Karya Saya Di Program Ini Bisa Digunakan Sebagai Bahan Untuk Tugas Akhir Dan Jawabannya Adalah Iya Begitu Nanti Kalau Perlu Surat Administrasi Berkaitan Dengan Itu Nanti Kita Akan Urus Silahkan Langsung Dikontak Aja Di Via Admin Yang Pasti Adalah Karya Teman-teman Selama Program Ini Bisa Teman-teman Gunakan Untuk Tugas Akhir Terima kasih Oke Siap Ada beberapa Pertanyaan lagi Tiga lagi Kita Langsung Jawab Aja Dari Auliana Silahkan Aulia Iya Kak Terima Kasih Saya Aulia Dari Universitas Pajajaran Untuk Kelompok Itu Kan Tadi Udah Ada Apa Sih Jadwal Subit Misalnya Ini Ada Istilahnya Kayak Inkonsistensi Dari Peserta Misalnya Dalam Kelompok Saya Ada Satu Atau Dua Orang Yang Mungkin Sulit Dihubungi Atau Kurang Berkontribusi Dalam Ini Pengerjaan Projeknya Apakah Nanti Di Tengah Jalan Bisa Berubah Anggotanya Atau Mau Gimana Lagi Udah Segitu Aje Oke Ini Mungkin Salah Satu Kekhawatiran Yang Dialami Banyak Teman Teman Apalagi Ini Sifatnya Proyek Untuk Itu Kita Akan Melakukan Yang Pertama Tama Adalah Kita Akan Bersama Memastikan Dulu Bahwa Teman Teman Itu Balance Anggota Timnya Jadi Misalkan Khusususnya Untuk Programmer Dan Artis Apalagi Yang Dua Rol Itu Yang Paling Kelihatan Di Produknya Kita Pastikan Bahwa Si Timnya Bisa Memiliki Anggota Yang Cukup Supaya Nanti Ketika Bikin Produk Produknya Bisa Pas Terus Yang Kedua Bagaimana Cara Mengatasi Si Teman Teman Yang Misalkan Ternyata Di Tengah Jalan Ada Agak Sulit Dikoordinasikannya Nah Yang Yang Pertama Nanti Kita Akan Melakukan Beberapa Hal Yang Kami Lakukan Supaya Untuk Meminimalisir Hal-hal Tersebut Adalah Tadi Kita Ada Kumpul-kumpul Rutin Bersama Mentor Dan Lain-lain Terus Nanti Kami Juga Akan Melakukan Koordinasi Dengan Dosen-dosen Tentang Bagaimana Partisipasi Teman-teman Semua Di Kegiatan Ini Jadi Kalau Misalkan Nanti Ada Ternyata Beberapa Saat Si A Atau Si X Agak Sulit Nanti Juga Kami Akan Bantu Koordinasi Dengan Pihak Dosen Supaya Nanti Masih Bersangkutan Dikabari Terus Yang Terakhir Adalah Karena Ini Sifatnya Adalah Konversi SKS Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Nilainya Jelek Apalagi Misalkan Di kampus Kesepakatannya 20 SKS Sayang Aja 20 SKS Langsung Nilainya Jelek Jadi Buat Teman-teman Karena Ini Sudah 20 SKS Sayang Banget Kalau Teman-teman Misalkan Tidak Berpartisipasi Ketika Nanti Proyek Berjalan Dan Lain-lain Jadi Kurang lebih Seperti Itu Kalau Dari Kami Ada Beberapa Hal Yang Kami Lakukan Untuk Memastikan Bahwa Teman-teman Ikutan Yang Pertama Dari Kami Ada Mentoring Rutin Supaya Teman-teman Bisa Masuk Yang Kedua Kami Akan Koordinasi Dengan Pihak Kampus Untuk Memantau Perkembangan Teman-teman Dan Yang Ketiga Adalah Teman-teman Diharapkan Dari Pihak Kampus Untuk Mengisi Logbook Yang Harian Maupun Mingguan Nanti Dilihat Dari Situ Kita Mungkin Bisa Mengekspek Misalkan Si A Agak Sulit Untuk Logbook Jarang Keisi Ini Bisa Kedepannya Agak Sulit Kita Berusaha Untuk Cepat Follow up Hal-hal Seperti Semoga Bisa Membantu Buat Aulia Selanjutnya Dari Umar Kan Gini Tadi Untuk Pembuatan Si Kelompoknya Itu Kan Bebas Saya Takutnya Terjadi Chaos Jadi Semua Orang Banyak Jumlah Kelompok Berlebih Sementara Anggotanya Kurang Dari 7 Orang Terus Nanti Ada Kasus Dimana Yang Satu Tiga Orang Yang Satu Empat Orang Dimana Mereka Punya Kelompok Sendiri Terus Ada Bidang Yang Sama Tapi Nyari Bidang Yang Beda Dari Mereka Terus Nggak Dapat Karena Yang Lainnya Sudah Dapat Semua Kira Kira Itu Gimana Solusinya Oke Jadi Ini Sama Juga Tentang Kekhawatiran Tidak Balance Antara Anggota Tim Oke Jadi Untuk Yang pertama Mungkin Tadi Saya Lupa Menyebutkan Bahwa Kita Nanti Di PPT Itu Di Form Nanti Akan Ada Teman-teman Diminta Untuk Mengisi Form Nah Nanti Khususnya Untuk Membentukan Tim Kita Setidaknya Alokasi Untuk 50 Tim Sekarang Teman-teman Di Sini Kalau Semuanya Fixed Hadir Berdasarkan Daftar Yang Kami Dapatkan Dari Final Dari Kemendikbud Itu Ada 497 Orang Kira-kira Misalkan Tadi Antara 7 Sampai 9 Kita Ada Bisa Masing-masing Satu Tim Ada Satu Tim Itu 10 Anggota Begitu Nah Nanti Kalau Misalkan Udah Sampai Threshold Ada 10 Tim Udah Ada 50 Tim Di Form Nanti Kami Akan Mengarahkan Teman-teman Yang Lain Untuk Mencari Tim Yang Sama Yang Dengan Yang Sudah Ada Kurang Lebih Seperti Itu Cara Kami Untuk Mengantisipasi Hal-hal Tadi Misalkan Ada Satu Tim Yang Sebenarnya Dikit Tahan Banget Ada Satu Tim Yang Kebanyakan Banget Kami Seperti Itu Jadi Kalau Ada 50 Tim Kita Akan Mengarahkan Perseta-perseta Yang Lain Untuk Cari Tim Yang Existing Begitu Mungkin Dari Umar Semoga Bisa Menjawab Lanjut Dulu Azhari Baik Saya Akan Ada Dua Pertanyaan Yang Pertama Tentang Nilai Nanti Kami Dari Program Sudi Itu Atau Dari Dosen Pemimbing Nanti Akan Mendapatkan Hasil Dari Mahasiswanya Apakah Dalam Bentuk Komponen Komponen Tertentu Atau Ada LIS-nya Atau Bagaimana Sebagai Contoh Misalnya Mungkin Kalau Itu Dalam Bentuk SKS SKS Misalnya Dalam Bentuk Kalau Tadi Kan Ada Tahap Tahap Nah Tahap Dasar Tahap Artis Kemudian Tahap Toto Taip Tahap Dan Terusnya Apakah Apakah Nilainya Akan Seperti Itu Dan Nilainya Maksud saya Komponennya Seperti Itu Berarti Nilainya Akan Berbentuk Angka Atau Berbentuk Uruk Itu Yang Pertama Karena Apa Karena Itulah Menjadi Dasar Kami Di Kalau Di Tempat Saya Computer Science Konversinya Itu Ada Beberapa Mata Kuliah Yang Kami Desain Dari Awal Jadi Pasti Saya Sudah Mengambil Sesuai Dengan Yang Diperkirakan Dengan Deskripsi Tugas-tugas Yang Akan Dikerjakan Sebagai Contoh Ada Yang Mengambil Ke Team Works Ada Yang Mengambil Ke Software Coding Atau Implementasi Coding Ada Yang Mengambil Spesifikasi Spesifikasi Prototype Itu Boleh Sama Dengan Yang Atau Disini Ada Dengan Dasar-dasar Tadi Desain Kalau Saya Melihat Di Web Agatel Ada Pertama Langkah Gini Langkah Gitu Saya Mendesain Seperti Itu Dan Itu Berlaku Untuk Seluruh Software Development Yang Lain Jadi Mau Programming Blockchain Itu Ada Step-nya Seperti Itu Jadi Computer Sain Itu Dekat Banyak Dengan Yang Begitu Mudah-mudahan Cocok Nah Yang Sekali Lagi Yang Saya Butuhkan Bagaimana Komponen Nilainya Dari Akhir Nanti Kedua Kedua Tentang Konversi Di Grup Sebelah Di Grup Dosen-dosen Saya Melihat Itu Ada Pertanyaan-pertanyaan Jumlah SKS Yang Harus Di Apa Nanya Harus Harus Prodi Itu Harus Mengklaim Apakah 20 Disini Disini Langsung 20 Atau Prodi Itu Boleh Mengklaim Misalnya Hanya 12 Kayaknya Ada Yang Menulis 12 Terus Yang Lain Mata Kuliah Lain Masiswa Mengambil Manajemen Mengambil Akutansi Mengambil Apa Apakah Boleh Demikian Atau Memang Full 20 Pokoknya 20 Itu Harus Dikonversikan Semua Apapun Mata Kuliah Yang Mendekati Dengan CP Di Program Sudi Tersebut Terima kasih Terima kasih Pak Azhari Untuk Yang Pertama Nanti Soal Nilai Nanti Penilaian Yang Pertama Akan Dibentuk Nilai Angka Karena Sebagaimana Kalau tidak Salah Kita Sempat Diskusi Di Grup Dosen Karena Ada Beberapa Perbedaan Kalau Misalkan Kasih Nilai Huruf Jadi Kita Akan Mengasihkan Nilai Angka Dan Feedback Untuk Tugas-tugas Pesertanya Terus Untuk CPL CPL Nanti Ada Di Format Sebagaimana Yang Ada Di Dokumen Penjelasan Program Yang Tempoh Hari Diserahkan Jadi Misalkan Itu Tentang Kira-kira Maksudnya Kalau misalkan Dari pihak Prodi Atau dari kampus Perlu Memerlukan Masukan Kira-kira Untuk Topik ini Di Kegiatan Sudah Independen Ini cocoknya Di Perkulian Apa Nanti Bisa Kita Follow up Lagi Mungkin Di nomor Admin Yang Bisa Dihubungi Di Grup Untuk Itu Yang pertama Yang kedua Jumlah SKS Jumlah SKS Jumlah SKS Yang pertama Kami mengikuti Program ini Dirancang Untuk Mengikuti Arahan Ketika Pertama Kali Diumumkan Yaitu Program Kampus Merdeka Itu Diarahkan Untuk 20 SKS Dengan Kegiatannya Sekian Jam Yang setara Dengan 20 SKS Nah Oleh karena Itu Kami Mendesain Sebuah Program Yang Load Kegiatannya Sebanyak Itu Nah Persoalan Tentang Kenapa Kemudian Di grup Ada sempat Obrolan Tentang Itu Adalah Karena Juga Mengikuti Arahan Dari Panitial Kampus Berdeka Pusatnya Bahwa Ini Batch Pertama Dan Jadi Kita Perlu Penyesuaian Dengan Kampus Karena Meskipun Sudah Ada Peraturan Menteri Tentang 20 SKS Dan Lain Lain Tapi Di Lapangan Kami Sebagai Mitra Perlu Menyesuaikan Kompromis Apakah Di kampus Memang Sudah Bersedia Langsung Konversi 20 Atau Ternyata Ada Ketentuan Ketentuan Dari Masing Kampus Untuk Belum Bisa Sampai 20 Kalau Ada Kampus Dengan Karena Satu Dan Lain Hal Itu Belum Bisa 20 SKS Kami Juga Mengikuti Ketentuan Dari Pihak Kampus Merdeka Yaitu Minimalnya 12 SKS Karena Kalau Misalkan Ternyata Bisa Sangat Sedikit SKS Misalkan Cuma Jadi 2 SKS Kasian Ke Mahasiswanya Begitu Karena Kegiatannya Sudah Dirancang 700 Jam Terus Mahasiswa Harus Mengambil 18 SKS Di Kampus Bisa Sayang Mahasiswanya Takutnya Jadinya Kewalahan Begitu Jadi Untuk Penjelasan Tentang SKS Misalkan Tidak Bisa 20 SKS Karena Satu Dan Lain Hal Tentukan Kebijakan Kurikulum Dan Lain-lain Kami Berharap Setidak Tidaknya Kampus Mengizinkan Ada 12 SKS Yang Bisa Diganti Kurang Lebih Seperti Itu Dalam Kondisi Yang Pandemi Nanti Saya Tidak Bisa Melayangkan Ketika Nanti PC Ya Begitu Pak Terima kasih Kalau PC Masiswa Harus Datang Juga Beberapa Pertanyaan Lagi Sebelum Acaranya Kita Masuk Ke Acara Selanjutnya Buat Teman-teman Dari Sawitri Mungkin Baik Saya Sawitri Ingin Bertanya Bisa Nggak Kita Berganti Roll Sekarang Dan Kalau Bisa Kita Harus Bilang Kemana Itu Aja Oke Maksudnya Berganti Roll Dari Yang Tempoh Hari Diisikan Di Form Kalau Begitu Pertanyaannya Adalah Kamu Tidak Perlu Mengabarkan Dulu Kemana Mana Yang Penting Sekarang Adalah Coba Pertama Tadi Kamu Sudah Mengetahui Minat Kamu Apa Bidangnya Apa Terus Yang Kedua Silahkan Coba Cari Tim Lalu Nanti Sesama Anggota Tim Bisa Silahkan Jadi Cari Jalan Tengahnya Antara Minat Kamu Dan Kebutuhan Di Tim Silahkan Jadi Untuk Rolnya Dari yang Tempoh Hari Diisi Di form Itu Jawabannya Adalah Kamu Tidak Perlu Mengisi Nanti Diisinya Ketika Nanti Ketika Nanti Akan Mengisi Si Tim Begitu Kurang lebih Seperti Itu Begitu Semoga Bisa Menjawab Ya Terima kasih Kak Sekarang Sudah 4.30 Jadi Kita Masuk Dulu Ke Acara Selanjutnya Tapi Sebelum Itu Mungkin Mengingatkan Buat Teman-teman Yang Belum Isi Daftar Hadir Silahkan Tolong Isi Di Daftar Hadir Yang Ada Di Chat Silahkan Isi Daftar Hadir Biar Nanti Terdata Untuk Itu Mungkin Dari Saya Penjelasan Tentang Studi Independent Sekian Kalau Bisa Teman-teman Ada Pertanyaan Tentang Studi Independent Jangan Khawatir Langsung Tanyain Di Discord Itu Sudah Ada Channel Student Lounge Teman-teman Bisa Tanya Disitu Dan Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Lagi Tentang Hal-hal Yang Sekarang Teman-teman Jangan khawatir Nanti Tolong Rajin-rajin Ngecek Dokumentasi Karena Disitu Informasi Update Yang Sebelum Sudah Disampaikan Itu Ada Disana Terus Yang Terakhir Adalah Jangan Lupa Untuk Rajin-rajin Ngecek Di Announcement Karena Informasi Yang Biasanya Banyak Ditanyain Misalkan Apakah Silahkan Dila Oke Thank you KM Oke Gimana nih Teman-teman Semua Tadi Sesinya Seru Kak Oke Pasti Sudah Dapat Gambarannya Sudah Terbayang Ya Harusnya Betul Kita Bakal Manggil Dulu Teman-teman Yang Masih Ada Di Room Sebelah Aku Akan Close All Room Dulu Oke Iya Betul Selanjutnya Memang Ada apa Sih Kira-kira Biar teman-teman Tau Biar ada Apalagi nih Caranya Selanjutnya Kita ada Yang namanya Agate 101 Oke Apa tuh Kayak nama Boyband ya Wah 101 Gatau 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 Oke 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 Mas Gimana Jadi apa itu Apa itu Aku itu Produce Apa itu Agate 101 Ini yang tadi Dicat nih ya Bikin aku Kedistrek Jadi apa itu Apa itu Agate 101 Kak Mas Oke So Agate 101 Ini bakal sesi Yang bakal Langsung Di deliver Sama Founder Agate Keren kan Nanti bakal ada Penjelasan terkait Company profile-nya Agate Terus juga Bakal ada Penjelasan terkait Apa sih Sebenarnya Agate ini Berdiri Sudah berapa lama Mungkin teman-teman Ada yang Rasaran Terus Teman-teman Kita kasih gambaran Terkait produk Apa sih Sebenarnya Agate yang Sudah diproduksi Dan apa aja sih Teman-teman yang Mungkin sudah tahu Mungkin belum tahu Mungkin sekarang cari tahu dulu Biar bisa download game-nya Betul Oke Tanpa berlama-lama lagi ya Kem ya Oke Kita akan undang Ini Siapa yang KDP sudah ada hadir ya Oke Sudah ada Aku akan Invite KDP Jadi KDP ini Nama panjangnya Di Di Perdan Dipanggilnya DP Biar akrab Jadi KDP ini adalah Foundernya Agate Sekaligus sekarang Di Agate jadi Vice President of Talent Jadi Akan Penjelasan sedikit Dari KDP Nantipun di akhir sesi Kita ada tanya-jawab Boleh bareng KDP Terus ada CEO kita juga loh Di room ini Siapa ya Coba cari tahu Yang mana Gitu Jadi Aku akan Serahkan ke KDP Silahkan KDP Oke siap Ini Saya share screen ya Ya Jadi Selamat Sorry teman-teman Perkenalkan saya Aditya Tadi udah dikasih talk Mas ya Panggilannya DP Ini mungkin Saya sih diminta Share sedikit Sedikit banget Waktunya juga sedikit Tentang Agate Jadi mungkin Lebih ke Overview aja Dan Lebih ke titipan Titipan atau ekspektasi Dari saya Mewakili teman-teman Dari Agate Dari Founder Buat Teman-teman yang ikut Program magang Dan yang Studi independen Gitu Semoga teman-teman Sudah tahu Agate Cuman mungkin Yang saya Pengen ceritain itu Sebelum Agate Jadi kayak sekarang Ini Nyambungnya sama Program yang Kampus mereka Ya Sebenarnya Agate dulu Berdirinya Saat Founder-foundernya Masih mahasiswa Itu mungkin Yang pengen Di Highlight ya Bahwa Kita dulu Yang gak ada program Seperti ini Program kampus mereka Jadi Dulu sih memang Mengandalkan Ya kebetulan saya Dengan teman-teman Founder Agate itu Karena pengen Bikin game Karena pengen kerja Di industri game Tapi di Indonesia Yang gak pengen kerja Di luar Yaudah Kita bikin sendiri Waktu itu sih Ngumpul dengan teman-teman Yang kebetulan Di satu Kampus ya Di ITB Kebetulan ada Jurusan IT Informatika ya Sama jurusan Seni Jadi fakultas seni Plus ya orang-orang Teman-teman founder Dari jurusan-jurusan lain Ada dari matematika Ada dari elektro Ada yang beda-beda Tapi Overall sih Kita waktu itu Ncoba Sebenarnya modal nekat Jadi kayak knowledge Segala macam pun Kita masih sangat terbatas Nyari di internet Gak terlalu banyak Cari senior Di industri game Indonesia Mostly gak ada Yang bentuknya Perusahaan yang agak gede Rata-rata itu individual Adalah Yang pair Misalnya satu tim Dua orang Atau misalnya Yang paling banyak Empat orang Yang sepuluh orang pun Cuman ada dua perusahaan Jaman dulu Nah Tapi dari Kita Founder-Founder Agate itu Nyoba Alhamdulillah sekarang Masih jalan Dan masih berkembang Employee-nya sih Sekarang udah 200 lebih Developernya mungkin 150 sampai 180 Saya lupa detailnya Tapi Perjalanan Selama 10 tahun ini Mungkin gak Mudah Dan harapannya sih Gini ya Terutama buat teman-teman Yang di Studi independen Alasan kita Mengajukan program Seperti ini Sebenarnya ya Biar Kesempatan Buat teman-teman Nyobain sendiri Apa ya Kayak simulasi Simulasi Seperti zaman dulu Foundernya Agate Bikin Mulai bikin game Mulai belajar Bikin perusahaan Itu Kalian bisa Coba In a Saver environment Jadi kalau Jangan sampai Harus nunggu lulus dulu nih Baru nyoba-nyoba Bikin startup Atau nyoba-nyoba Bikin game Harapannya dengan program ini Kalian bisa dapat Pengalaman itu Lebih cepat Nah ini juga mungkin Sama dengan teman-teman Yang magang Harapannya dengan Magang di Agate Bisa dapat gambaran Lebih clear lah Bahwa Industri game itu Seperti apa Dan Mungkin menariknya Ada beberapa role Yang bukan Cuma developer aja Jadi Biasanya dulu Kita cuma terima Programmer art Cuma sekarang Kebetulan dengan Scale Agate yang Lebih besar Kita juga bisa Nginvite teman-teman Yang role-nya supporting Kayak saya Sebenarnya lebih Banyak di talent Sebenarnya butuh juga Penting untuk Tim HR Tim talent itu Untuk membantu Company-nya Biar bisa grow Jadi mungkin Kalau tadi Saya cerita sejarahnya Sebenarnya Walaupun Niatan awalnya adalah Oh founder pengen bikin game Tapi secara gak langsung Kita dulu Pengen ada Wadah buat Orang-orang yang punya Minat Punya keinginan Untuk kerja di industri game Di Indonesia Jadi Secara gak langsung Itu membentuk Agate jadi Seperti sekarang Jadi Salah satu alasan Kenapa Agate akhirnya Memilih jadi perusahaan Yang Jumlah orangnya banyak Ngerjain Project Berbagai jenis Karena kita dulu Pengennya jadi wadah Buat orang-orang yang Pengen kerja di industri game Bukan segedar Oh founder doang Kita pengen bikin Satu tim kecil Buat ngerjain game Tapi Benar-benar bisa Provide Si opportunity itu Makanya begitu ada Kesempatan Di kampus mereka Ya kita Pengen Sebanyak mungkin Bisa merangkul teman-teman Yang memang Pengen Terjun ke industri game Itu sih Yang Secara gak langsung Yang ingin kita capai juga Makanya kita jalanin program ini Terus mungkin Kalau secara Overview kali ya Ini mungkin yang Saya gak tau sih Informasinya Teman-teman sudah Punya sejauh mana Tapi Utamanya sih Di Agate Kita ngejalanin Dua Game Sorry Dua Bisnis Besar Jadi istilah kita sih Dua divisi ya Satu Divisi enterprise Yang kanan Satu Divisi konsumer Dan Dua ini Jenis game yang dikerjain Juga beda banget Nah ini Sekilas pengen saya Ceritain Soalnya teman-teman juga Nantinya Pasti akan Ketemu Dua hal ini Bahkan yang Studi independen Sebenarnya yang pengen saya Highlight disini adalah Alasan kenapa Agate akhirnya Ngerjain enterprise Bisnis Mungkin Kalau Saya coba jelasin dari yang Yang Lebih kebayang dulu ya Kalau bikin game itu kan Pasti yang Pertama kebayang itu Konsumer bisnis ya Game entertainment Jadi ini produk-produknya Agate Ini rilis 2018 Namanya Valtrian Ark Hero School Story Ini kita lagi Kerjain yang Apa namanya Game yang berikutnya sih Cuman ini terakhir kita rilis Yang Sebenarnya ini judul ketiga sih Di seri Valtrian Ark Ini ya Rilis di konsol Di PC Terus Ini ongoing Produk kita di mobile Jadi kalau yang ini Premium game Orang bayar Full satu game Baru dimainin Kalau memories itu game Di mobile phone Free to play Jadi orang Tinggal main aja Nggak harus Bayar Ya kecuali memang Senang dengan gamenya Pengen progress lebih cepat Bisa ada premium currency Tapi Ini isinya Platform Visual Novel Jadi banyak cerita Yang bisa diikutin Tapi memang target marketnya Female ya Kalau memories ini Terus Mobile game Yang pengen di highlight berikutnya Itu Kodatma Ini tipenya game Idol RPG Nah yang ini sih Lebih Target marketnya Lebih ke male Ke laki-laki Dan ini tipe-tipe game Yang gaca Mengumpulkan karakter Dan Ada PvE dan PvP-nya juga Terus mungkin Yang kita Highlight beda adalah Ada spek story-nya juga Yang Kita Apa namanya Masukin Walaupun tipe game Tipe game Idol RPG Ini yang Entertainment Game-game Konsumer Bisnis Nah Pasti semua orang Startnya dari Pengen bikin Konsumer Game 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 yang biasa Kita mainin Kita pengen bikin game Kayak gitu Tapi Di Agate Kita ngerjain Enterprise Bisnis Sebenarnya Karena Sejarahnya Banget Karena Enterprise Bisnis itu Kita Pakai Untuk Istilahnya Mengimbangi Karena Kalau Produk Entertainment Itu Developmentnya Lama Tapi Selama Development itu Belum ada Istilahnya Revenue Cashflow Belum ada Uang masuk Baru ada Uang masuk Saat gamenya Sudah Rilis Dan Sudah Dijual Ini yang Waktu itu Kita lakukan Karena Awalnya Gara-gara Butuh Survive Produk 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 Belum ada Yang Rilis Tapi Kita Sudah Perlu Mulai Secara Rutin Menggaji Karyawan Segala Macem Jadi Dulu Banget Di awal Kita Start Dari Game Advertising Bikin Proyek-proyek Game Untuk Marketing Buat Promosi Dari Perusahaan Lain Kita Sudah Jalan Lama Sekarang Kita Sudah Mulai Masuk Ke Istilahnya Gamification Gimana Kita Memanfaatkan Media Game Untuk Menyampaikan Pesan Contohnya Pembelajaran Jadi Kita Bikin Juga Game Simulasi Yang Goalsnya Adalah Entah Itu Assessment Misalnya Raga Merasa Resto Ini Simulasi Bisnis Tapi Yang Dikejar Adalah Capability Atau Kriteria Leadership Dari Orang Yang Main Itu Gamified Learning Terus Kita Juga Mulai Bikin Product Gamification Learning Khususus Untuk Target Market Karyawan Dari Sebuah Perusahaan Gimana Bikin Platform Learning Yang Lebih Engaging Harapannya Karena Kita Masukin Banyak Elemen Dari Game Jadi Ini Penting Buat Teman-teman Ketahui Karena Ini Yang Kita Lakukan Di Agate Dulu Di awal Ombot Survive Tapi Sekarang Secara Bisnis Sudah Berkembang Jadi Ini Sesuatu Yang Teman-teman Perlu Aware Juga Terutama Yang Sudah Independen Jadi Jalan Kedepannya Tetap Ada Dua Opsinya Antara Konsumer Atau Enterprise Ini Itu Benar-benar Overview Banget Jadi Nanti Teman-teman Selama Program Kalau Memang Ada Pertanyaan Pasti Bisa Tanya Ke Teman-teman Agate Terus Sekarang Kita Ada Sesi Q&A Bebas Mau Nanya Apa Sari Ini Mungkin Saya Terlalu Panggil Kem Mas Atau Dila Berdua Silahkan Gimana Mekanismenya Kita Bakal Undang KDP Dan Kak Arief Kak Arief Nanti Tolong Spotlight Jadi Kita Bakal Nerima Q&A Dari Teman-teman Yang Mau Nanya Terkait Agate Serinya Agate Mungkin Produknya Agate Yang Tadi Udah Dijelasin Jadi Kalau Ada Teman-teman Yang Ingin Nanya Caranya Gimana Dil Oke Buat Teman-teman Yang Mau Nanya Bisa Langsung Raise Hand Bisa Langsung Resend Nanti Aku dan Kemas Akan Pilih Teman-teman Untuk Nanti Bisa Langsung On Cam Atau On Cam Dan Open Mikrofon Juga Bisa Memperkenalkan Diri Rolenya Apa Terus Dari Kampus Mana Dan Bisa Langsung Bertanya Ke KDP Atau Kak Arief Langsung Arief Perkenalan Dulu Kak Arief Langsung Halo Halo Salam Kenal Semua Teman-teman Nama saya Arief Salah satu Co-founder Dari Agate Saat ini Menjabat Sebagai Team Management Di Agate Kenalannya Bisa Hobi Suka Main Game Apa Hobi Main Game Obviously Main Basket Which is Nggak Bisa Selama Pandemi Sedih Sama Suka Programming Juga Jadi Suka Coding Walaupun Sekarang Udah Jarang Coding Mungkin Satu Keynote Yang Mau Disampaikan Teman-teman Jadi Thank you Atas Interest Teman-teman Tukai Program Ini Kalau tadi Saya nontonin Dari awal Perasaan Yang muncul Dalam hati Malah Ngiri Kenapa Di zaman Saya Nggak ada Sedihnya Di situ Walaupun Saya Tau Teman-teman Saat Ini Ada Challenge Juga Karena Ada Pandemi Yang Mungkin Masih Belum Tau Sampai Kapan Semoga Teman-teman Tetap Bisa Jaga Kesehatan Pribadi Jaga Kesehatan Keluarga Juga Tetap Semangat Tapi Untungnya Sekarang Kita Bisa Deliver Program Kita Bisa Belajar Melalui Online Dan Harap Teman-teman Bisa Jadi Game Developer Bareng-bareng Juga Untuk Memajukan History Game Kita Bersama Di Indonesia Itu Kali Thank you Thank you Thank you Thank you Kak Arief Oke Nah Kem Udah Ada Beberapa Yang Udah Lima Yang Resen Boleh Mungkin Bisa Langsung Dari Aku Dulu Kali Yang Yang Pertama Azari UGM Ini Dari Student Independent Atau Magang Bisa On Kem Dan Perkenalan Dulu Iya Pak Boleh Boleh Terima kasih Sangat Menarik Tadi Histori Pengalaman Dalam Membangun Perusahaannya Di tempat Saya itu Ada Mahasiswa Yang Suka Dengan AR Argument Reality Dan PR Sebenarnya Itu adalah Dasar Untuk Mata Kuliah Kami Yang Bagus Dipakai Untuk Mendevelop Game Pertanyaannya Mungkin Mirip Apakah Saat Ini Di Agate Itu Developing Game Itu Berbasis Sudah Sampai Ke Berbasis AR Atau PR Karena Itu Kedepan Di Tempat Kami Sangat Bagus Ketika Game Itu Kayak Game Di Virtual Hilang Kayaknya Keputus Iya Kayaknya Udah Bisa Tapi Kalau Dijawab Bapaknya Nggak ada Oke Ya mungkin Dijawab dulu Aja Jadi Overall Memang Kita Sempat Sebenarnya Develop AR Sama VR Tapi Tadi Maksudnya Ke Enterprise Dan Arahnya Itu Kalau Yang Enterprise Lebih Ke VR Cuman Memang Agak Terpengaruh Pandemi Karena VR Itu Memang Biasanya Di Deploy Antara Di Event Atau Di In Class Training Atau Di Expo Area Suatu Perusahaan Jadi Memang Begitu Pandemi Kemarin Jumlah Demand AR Sama VR Cukup Berkurang Gitu Jadi Kemarin Sebenarnya Kita Sempat Coba Juga Melihat Opportunity VR Dari Sisi Produk Entertainment Cuman Memang Kendalanya Masih Cukup Besar Buat Agat Jadi Kita Belum Develop Tapi Secara Teknologi Kita Sempat Coba Dan Kita Sudah Pakai Unreal Untuk Beberapa Produk VR Terakhir Itu Yang Kita Bikin VR Seingat Saya Simulasi Simulasi Nyetir Kalau Nggak Salah Bukan Nyetir Spesif Simulasi Nge-rem Di Sebuah Mobil Itu Yang Apa Namanya Kliennya Itu Salah Satu Produk Saya Lupa Antara Ban Atau Semacamnya Jadi Antara Ban Atau Remnya Tapi Itu Yang Terakhir Kita Bikin Jadi Lebih Ke Arah Simulasi Cuma Agak Terkenala Jadi Memang Saat Ini Belum Terlalu Banyak Produk AR Yang Sedang Di Demo Baik Suaranya Tadi Putus Ya Koneksinya Putus Ya Tadi Putus Baik Saya Menangkap Jadi Masih Undo Istilahnya Untuk Menggunakan Teknologi AR Kita Pernah Bikin Cuma Saat Ini Sedang Agak Menurun Karena Terpengaruf Karena VR Itu Perlu Alat Dan Deployment Di Itu Jadinya Sedang Berkurang Tadi Arief Mau Nambahin Cerita Lucu Jadi Teman-teman Di Agak Kita Bikin Sebuah Game Pake VR Itu Game Itu Kayak Kita Terjebak Di Ruangan Rumah Sakit Tapi Game Horror Game Yang pertama Saya Coba Saya Saya Coba Saya Ketemu Hantunya Saya Teriakan 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 Di Kami CCTV Di Seluruh Kantor Tapi Itu Bukan Yang Paling Ternyata Ada Waktu Kita Deploy Di Event Itu Kebetulan Ada Partner Kita Deploy Terus Ada Orang Yang Lagi Main Dan Di Dalam Game Memang Ketemu Hantu Ya Terus Ternyata Si Partner Kita Itu Sengaja Siapkan Orang Yang Pake Kostum Hantu Jadi Pas Dia Buka VR Masih Ada Hantunya Itu Ternyata Nombol Tapi Yang Kita Pengen Bilang Bahwa Saya Setuju Dengan Statemen Bapak Bahwa VR Itu Next Generation Technology Tapi Adoption Itu Mirip Sama Komputer Tahun 90 Jadi Adoption Masih Sangat Kecil Tapi Saya Setuju Kalau Ada Yang Tertarik Untuk Explorasi VR It's Next Gen HRD Player One Baik Terima kasih Kenapa Saya Tanyakan Itu Kalau Nggak Salah Ada Mahasiswa Saya Yang Ikut Banggang Atau Proyek Independensi Disini Dia Ingin Mendevelop Menjadi Fisis Jadi Kalau Nanti Ada Yang Berkenan Nanti Dari Bapak Bapak Yang Disini Bisa Kami Ajak Menjadi Pembimbing Untuk Mengontrol Dan Menguji Nanti Begitu Aja Kalau Berkenan Ya Menarik Menarik Jadi catatan Agata Academy Nanti Catat Partner Universitas Bisa Terima kasih Sekarang Deal Kayaknya Kita Kasih Kesempatan Ini Ada Enak Magang Yang Udah Ada Enak Seri Independen Juga Satu Aja Dulu Kali Boleh Ini Ada Nari Seri Dependent Arief Syaipurrahman Duga Ada Oke Siap Terima kasih Jelas Jelas Pak Arief Halo Saya kaget Juga Ternyata Ada CEO Juga Disini Sama Sama Juga Namanya Arief Juga Colon Jadi CEO Juga Iya Semoga Aja Gini Kak Saya Itu kan Baru-baru Mempelajari Tentang Game Karena Pelajaran Mat Game Itu Ada Di Semester 5 Kebetulan Saya Ini Mau Ke Semester 7 Dan Kebetulan Juga Alhamdulillah Ada Agate Di Kampus Merdeka Jadi Saya Langsung Aja Ikut Karena Saya Tertarik Banget Sama Agate Nah Kebetulan Saya Itu Rollnya Di Game Desainer Nah Mungkin Yang ingin Saya Tanyai Itu Tentang Thief And Trick Supaya Jadi Profesional Game Desainer Gimana Dan Juga Pertanyaan Keduanya Saya Tertarik Tadi Tentang Konsep PR Nah Saya Mempunyai Konsep Yang Lebih Gila Lagi Jadi Saya Mempunyai Konsep Game Berupa Hologram Apakah Agate Sudah Mempelajari Hologram Atau Belum Ya Sebelumnya Terima kasih Kak Dari Guap Silahkan Riff Oke Siap Tadi Tip Entry Untuk Jadi Game Designer Yang Profesional Ini Saya Nyontek Quote Dari Kreatif Direkturnya Agate Karena Saya Bukan Game Designer Kalau Kata Dia Jadi Seorang Game Designer Yang Bagus Itu Yang Penting Itu Masalah Fokus Jadi Setiap Kali Game Designer Memikirkan Sesuatu Dia Selalu Memikirkan Bahwa Dia punya Approach Itu Adalah Memberikan Experience Terbaik Untuk Usernya Kebanyakan Kesalahan Utama Dari Seorang Game Designer Adalah Dia Setiap Paling Membuat Sesuatu Lebih Berdasarkan Kepengennya Dia Inset Of Apa Yang Dia Inginkan Terjadi Pada Usernya Jadi Membuat Kita Shifting Dari Subjective Mindset Lebih Objektive Mindset Dimana User Yang Paling Kita Pikirin Ketika Desain Itu Experien Yang Penting Buat Designer Itu Yang Pertama Jadi Shift Mindset Yang Kedua Adalah Perbanyak Referensi Game Designer Yang Kurang Bagus Adalah Kalau Dia Dari Dulu Sampai Sekarang Main RPG Doang Itu Tidak Bagus Karena Dia Punya Kamus Terpaku Sama Saya Pemusik Tapi Penikmat Sebuah Genre Jadi Desainer Bagus Harus Punya Referensi Luas Sekali Dan Yang Ketiga Desainer Yang Bagus Itu Dia Harus Jago Mengkomunikasikan Dan Meyakinkan Timnya Karena Nanti Seorang Desainer Dia Yang Punya Ide Dan Kalau Dia Sudah Punya Ide Dia Harus Membuat Tim Yang Ngerjain Bukan Membuat Tim Barang Mengerjakan Sama Timnya Otomatis Tugas utama Yang Paling Besar Meyakinkan Timnya Bahwa Ide Bagus Jadi Skill Komunikasinya Itu Jadi Penting Buat Tips Untuk Designer Yang Baik Kalau Pertanyaan Kedua Hologram Kita Pernah Coba Hologram Tapi Implementasi Masih Sangat Terbatas Kenapa Karena VR Sudah Mahal Orang Tidak Punya Karena Orang Kalau Mau Punya VR Mungkin Ada Kalau Oculus Itu 5 Juta Kalau Mau Full Yang Bagus Yang High Definition Dia Harus 30 40 Juta Selalu Mahal Buat Orang Kebanyakan Hologram Lebih mahal Lagi Proaktor Raja 100 200 Juta Terus Abis itu Ruangannya Super Gelap Baru Bisa Hologram Terlihat Indah Jadi Menurut Saya It's Teknologi Tapi Masih Jauh Untuk Kita Bisa Implement Kayak Handphone Kita Yang Semurah Sekarang Masih Lama Mungkin 30 40 Years Untuk Hologram Thank you Thank you Tambahin Dikit Buat Yang game Designer Salah Satu Yang Penting Itu Jam Terbang Jadi Selain Yang Barusan Jam Terbang Juga Penting Jadi Butuh Pengalaman Bikin Beneran Praktek Bikin Game Sebenarnya Walaupun Misalnya Gak Sampai Police Atau Release Atau Gimana Tapi Bener-bener Dari Game Design Sampai Jadi Itu Pernah Ngalamin Semakin Banyak Jam Terbang Itu Semakin Baik Karena Nanti Kebayang Juga Game Design Seperti Sebenarnya Akan Mudah Atau Tidak Di Teknik Siden Di Program Atau Di Art Jadi Jam Terbang Memang Agak Paradox Buat Jadi Designer Jago Harus Jam Terbang Tapi Yang Selama Ini Kita Alami Seperti Itu Makin Sering Bikin Game Makin Capable Siap Makasih Atas Jawabannya Semoga Bermanfaat Sukses Keren Keren Terima Terima kasih Atas Pertanyaan Dan Jawabannya Oke Kem Mungkin Satu Lagi Kali Boleh Tadi Udah Yang Studi Independen Ini Yang Magang Mana Yang Magang Ini Ada Nadif Nadif Boleh Udah On Cam Juga Boleh Nama Saya Nadif Adetma Prayoga Saya Dari Magang Posisinya Game Developer Saya Ingin Bertanya Mungkin Ini Background Apakah Agate Itu Punya Creative Direction Atau Creative Vision Specific Saya Lihat Beberapa Game Itu Punya Pengaruh Timur Mungkin Pengaruh Jepang Terutama Itu Dan Beberapa Game RPG Dan Mobile Game Apakah Agate Punya Specific Misalnya Agate Ini Spesialisasinya Di RPG Dan Artnya Lebih Ke Yang Sini Atau Stylenya Lebih Yang Kayak Gini Dan Kedepannya Art Direction Itu Apakah Tipe Agate Lebih Experimental Mungkin Akan Lebih Mencoba Coba Seperti Industrinya Kan Terus Berkembang Siap Hari Atau Agate Punya Reset Khususus Oh Kayaknya Kita Punya Strong Foundation Disini Jadi Kita Ingin Menambah Mengeksploitasi Bukan Meneruskan Ke arah Itu Mungkin Mungkin Itu Yang Ingin Saya Tanyakan Mungkin Agak Abstrak Jadi Mohon Maaf Terlalu Abstrak Terima kasih Coba Langsung Jawab Kalau Untuk Direction Pasti Ada Dan Tiap Game Juga Punya Game Direction Sendiri Sendiri Saya Tadi Sempet Bahkan Kayak Yang Memorris Itu Fashion Sendiri Kostum Karakter Sendiri Ada Orang Yang Khusus Mikirin Itu Jadi Tidak Segimana Artis Bikin Tapi Memang Ada Planning Tapi Kalau Dibilang Dari Sisi Spesialisasi Gameplay Saat Ini Belumnya Kita Tidak Pernah Secara Formal Agate Cuman Bikin Game RPG Walaupun Benang Merah Di Game Agate Ada Tapi Tadi Kita Belum Secara Formal Bikin Game Yang Seperti Ini Tidak Juga Jadi Justru Kalau Mungkin Buat Gambaran Aja Justru Sebenarnya Kalau Bikin Game Itu Tidak Selesai Tidak Berhenti Dibikin Game Dan Game Selesai Karena Begitu Game Pasti Banyak Adjustment Pasti Banyak Feedback Yang Harus Di Implementasi Ke Game Jadi Dibanding Sekedar Direction Justru Lebih Heavy Begitu Game Kaya Kodarma Release Banyak Yang Harus Di Tidak Sesederhana Sesuai Plan Kita Kita Bikin Terus Pasti Sukses Tadi Kalau Misalnya Tanya Formula Agate Segala Pada Dasarnya Bikin Game Itu Tidak Ada Formula Pastinya Kalau Pasti Semua Orang Bikin Game Langsung Sukses Tidak Juga Direction Perlu Tapi Di Pelaksanaannya Kita Harus Lihat Feedback Dari Market Feedback Dari Usernya Juga Dan Banyak Banyak Harus Kita Adept Dari Situ Tama Arief All good Kok Tadi Good Question Jadi Semua Sekali Tidak Abstract It's Good Question Paling Seperti yang DP bilang Mungkin Di public Setting Kita Bisa Share In Detail What Is Our Direction Especially Product Direction Specific Direction We Cannot Share In Detail But That Tapi Nanti Pasti Dalam Di Share Generally Kalau Mungkin Yang Bisa Share Di Public Buat Kami As Company Kita Bukan Cuma Mau Bikin Game Yang Direction Game Yang Mau Seperti Apa Tapi Salah Satu Mimpi Kami Dari Dulu Sebagai Founder Agata Mungkin Mau Keli Teman Founder Kita Sangat Sedih Ketika Dulu Waktu Kita Lulus Kuliah Kita Mau Kerja Di Game Dan Nggak Ada Game Indonesia Even Mau Cari Lewangan Kerja Nggak Ada Itu Kan Sedih Banget Game Sekarang Sudah Jadi The Biggest Entertainment Industry Di Atas Movie Kita Tiga Kali Lipat Bisa Pada Film Hampir Delapan Kali Lipat Bisa Pada Music Tapi Di Indonesia Nggak Ada Industrinya Jadi Itu Kekecewaan Sekaligus Dorongan Terbesar Kami Di Agate 10 Tahun 12 Tahun Yang Lalu Decide Untuk Membangun Perusahaan Yang Kita Inginkan Jangan Sampai Di Generasi Teman Sekarang Itu Kejadian Lagi Sekarang Sudah Beda Teman Mau Belajar Ada Resourcenya Teman Teman Mau Cari Funding Ada Tempatnya Teman Kerja Ada Loangannya Jadi Ini Yang Kita Terus 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 Saya Ingat Waktu Saya Ketemu Saya Di 2013 Ngobrol Ngobrol Tanyakan Where Are you From Indonesia Saya Saya Jawab Oh We are 60 People Terus Dibilang Oh 60 People Is The Biggest Oh That's Why You Off The Map Off The Map Jadi Dibilang Kita Bahkan Nggak Ada Di Peta Nah Memang Wajar Indonesia Industri Game Indonesia Terlalu Kecil Sampai Yang Nggak Dipandang Bahasa Gampang Jadi Mungkin Itu Salah Misi Terbesar Kita Kenapa Kita Sangat Aktif Bekerjasama Mungkin Dengan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Untuk Kita Membangun Industri Kita Lebih Baik Lagi Kedepannya Mungkin Itu General Direction Yang Kita Selalu Persio Semoga Menjawab Jawabannya Lebih Abstrak Thank you Baik Terima kasih Atas Jawabannya Oke Nanti Sesi Q&A-nya Udah Beres Iya Tapi Kita Lihat Ini Kayaknya Antusiasmenya Masih Banyak Teman-teman Yang Masih PNN-nya Via chat Nanti Mungkin Akan Dibantu Juga Dari Teman-teman Agata Yang Mungkin Masih Bisa Bantu Kalaupun Nanti Ada Pertanyaan Juga Masih Bisa Selama Masa Sediri Pendeng Selama Masa Magang Masih Banyak Iya Jangan khawatir Teman-teman Kalau Belum Terjawab Hari ini Nanti Masih Bisa Nanya Mungkin Langsung Kementer Mentornya Gitu Oke Terima kasih Banyak Kak Arief Sama KDP Atas Jawaban-jawabannya Semoga Jawabannya Memberi Insight Terbaru Buat Teman-teman Terus Motivate Juga Tadi Banyak Gambaran-gambaran Kayak Wah Tadi Agatnya Berdiri Gimana Terus Sekarang Udah Lihat Foundernya Seperti Apa It's not Easy Easy But Then Pasti Starting Of Something Small So Semoga Ini Jadi Opportunity Buat Teman-teman Juga Yang Mulai Mengenal Agat Mulai Mengenal Gimana sih Industrinya Dan Bisa Menerapkan Nanti Setelahnya Iya Betul Banget Bener Oke Ya Kem Jadi Setelah Q&A ini Kita mau Ngapain Oke Kayaknya Nggak asik Kalau Cuma Denger-dengerin Aja Tadi Dari Tadi Jelasin Peraturan Jelasin Rencana Terus Cuma Tanya-jawab Tanya-jawab Aja Kayaknya Lebih asik Kalau kita Main Game-game Sedikit Kayaknya Ada Hadiahnya Wow Wow Menarik Oke Apa tuh Hadiahnya Dia Tau nggak Oh Game-nya dulu ya Apa ya Kan tiba-tiba Hadiah Tiba-tiba Hadiahnya Tau Jadi teman-teman Hari ini Sekarang kita itu Mau Main Levio Itu Quiz-quiz gitu Jadi ini Quiz Live Quiz gitu Teman-teman Bisa lihat ya Di screennya Bisa langsung Masuk Ke Websitenya Class.levio.id Slash Academy Sama Room ID-nya Juga bisa Dilihat di screen Nanti Pertanyaannya Akan muncul Di screen Zoom-nya Ini Teman-teman Bisa Jawab Di website Yang Teman-teman Udah Udah Akses Untuk Hadiahnya Ya Mas Nah Ini Baru aku Bersemangat Hadiahnya Apa Memang Nanti Bakal ada Quiz-quiz singkat Dan nanti Bakal real time Kalau di akhir Bakal ada Juara 1, 2, 3 Kita kasih hadiah Berupa saldo Of Atau GoPay Juara satunya Dapat 100 ribu Terus Juara duanya Dapat 75 ribu Dan juga Juara tiga Dapat 50 ribu Wow Lumayan Sekali Buat jajan Kepikiran Sudah menggunakan Untuk GoFood Atau GrabFood Gitu kan Ya Teman-teman Tapi Gak Shopee Food Ini Kita coba Dulu teman-teman Kita tunggu dulu Join Terus Kalau masih ada Yang mau ikut Mau dari teman-teman Sudah dipenang Magang Teman-teman Yang lain pun Masih bisa join juga Tinggal ikut aja Tinggal dibuka linknya Wow 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 Sudah 97 orang Wow Wow Websitenya broken Pak Gak bisa masuk Wah Gitu Oke Kita lihat dulu ya Ya Kak Websitenya begitu Kak Gak bisa dimasukin Tenang Tenang Teman-teman Tenang Tenang Mohon bersabar ya Mungkin bisa dicoba lagi Sekali lagi Oke Kisih-kisihnya dikasih tau gak nih Kakak Mas nih Tentang apa ya Quiznya Quiznya Kayaknya macam-macam sih Aku pun tertarik Kayaknya aku ingin ikutan deh Aduh Aku juga pengen ikutan Jadinya Oke Di sini teman-teman masih bisa Kalau bisa dicoba join Bisa join dulu Iya betul Kalaupun ada tadi yang crash Masih bisa di refresh dulu Kita juga sambil lihat Kita bisa maxnya sampai berapa nih Mungkin sampai Wah berapa ya Cepet banget ini Follow-nya Ini sekitar Dua menit lagi kali ya Nanti untuk pertanyaannya Di layar zoomnya nih Teman-teman Jadi Kalau yang menggunakan Satu device Mungkin menggunakan laptop Bisa dibagi Diminimize Sebelahnya yang zoom Sebelahnya lagi yang Website Kalau untuk yang HP Mungkin Nanti akan kami bantu Bacakan juga ya Kemiah pertanyaannya Biar nggak bolak-balik Terus aku juga mau kasih info Ternyata kalau tadi Yang nggak bisa Dicoba pakai tabnya Yang incognito Oh gitu Oke 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 teman-teman Kita sih pengennya Semuanya ikut ya Biar kompetitif banget 500 orang Wow Menarik ya Oke Kisih-kisihnya nih Cam Jadi itu tentang Agate Tentu saja ya Kisihnya itu tentang Agate Oke oke Apa aja Dila udah tau bocorannya ya Aku belum tau nih Belum Aku belum tau Spesifik pertanyaan ya Tapi Kisih-kisihnya Itu tentang Agate gitu Jadi Kan tadi udah lama banget ya Sesinya Penjelasan dari awal Abis itu kita Ada pisah juga Yang bareng Kanadia sama KM Ada bagi-bagi lagi Sama mentor lagi Terus Q&A lagi Sama Ko Arief Sama KDP Wah Udah pasti lulus sih Harusnya ya Oke oke Jadi nanti ada pertanyaan Memang real time Jadi temen-temen Sambil lihat di layar Nanti sambil Maka juga Di HP-nya Buat jawabnya Atau di device-nya Oke Oke Masih ada kah Kita kasih limit aja Kali ya Deal ya Limit-limit Kita countdown kali ya Dari Sekarang mungkin Mau kita countdown Dari 10 10 9 Kita hitung manual Iya dong 10 9 8 7 6 5 Ayo-ayo Masuk Yang susah masuk Cobain kognito Tiga setengah Tiga setengah Tiga setengah Tua setengah Aduh deg-degan ya Belum masuk ya Iya harapan-harapan Mendapatkan Pundi-pundi Pundi-pundi ini Uang makan Iya Sabar teman Sabar sabar Oke Dua Satu Oke Sudah sip Yuk kita mulai Kita dapat 375 Yang belum bisa masuk Gak apa-apa teman-teman Mungkin nanti di lain kesempatan Kita bisa main lagi ya Oke Oke Yang pertama Kem Kapan jadwal Penyelenggaraan Studi independen AGT Waduh Kapan ayo Semakin cepat jawab Semakin besar ya Poinnya Benar Betul Harus cepat-cepatan ya Teman-teman Oke Pilihan pertama 23 Agustus 2021-28 Januari Oh Udah Selesai ya 271 Itu benar MVP-nya siapa Wilson MVP-nya Wilson Coba kita lihat next Oke next Wow Halo-halo Dwi Nomor satunya Dwi Oke Congrats Dwi Pertahankan Pertahankan Oke Yang kedua Manakah game AGT yang baru-baru ini Merayakan ulang tahun yang pertama Sempat gak tuh searching 10 detik Atau mau kasih tau Call a friend Call a friend Mau kasih tau aja Oke Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ngasal Yang bener adalah Kode Atman Ini ngasal Tapi 199 Bener Keren Keren Hoki-nya bagus ya Bagus Oke MVP-nya sekarang Doni Sorry Tapi kita lihat Yang ada di leaderboard-nya ya Oke Yang pertama Dani Akmal Agatnya ceria lu Oke Yang next Kem Oke Wibu Gacha Harddisk Gede Multiplatform Game Apakah aku Game Apakah aku Game Apa ya Apakah TTS Jawabannya adalah Genshin Impact Wow 254 orang Bener Keren Ini banyak yang bener ya Kurang sulit deh Akademi Sulit dong Biar challenging Kurang ya Oke Kita lihat leaderboard-nya Next mungkin soal SBM kali ya Oke Pertama Ayrin 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 Quindam Dani turun Dari ke satu Oke Gak apa-apa Oke Masih ada kesempatan lain Agatnya sedia naik nih Keren-keren Masih dong Nah Kapan jadwal penyelenggaran Magang bersertifikat AGT Nah teman-teman Magang nih Harusnya yang sudah bosan Melihat aku Harusnya bisa menjawab Oke Jawabannya yang B Wah Kem Terkecoh Beneran susah Terkecoh Akhirnya ya Harusnya 2-3 sih Bukan 2-4 Aku protes Oke Harusnya 2-3 Oke Beda tanggal kan Nalo yang bikin soal Kita next dulu Oke oke Bonus kali ya Yang salah Oke oke Sekarang yang pertama Yusuf Wah ini sudah Lumayan berbeda ya Ini leaderboardnya Yang kedua Ricky Ketiga Bagas Wah Kita lihat lagi Pergerakannya ini Nanti berubah-berubah nih Tersesat Oh tersesat katanya Kalau Trianar Termasuk ke dalam Bisnis apa Dalam model bisnis Agate Tadi udah dijelasin Sama Kak DP Wah Harusnya udah bisa ini Oke Jawabannya Adalah Premium Game Kita lihat Wah Bagus-bagus Banyak yang bener Meskipun 144 Gak apa-apa guys Bagus-bagus Bagus-bagus Yang belum Gak apa-apa Ya ada yang salah pencet Sangat disayangkan ya Coba kita next Cek leaderboardnya Oke Wah berbeda lagi Ini yang pertama Bagas Kedua Ricky Ketiga Azam Oke Kita next Lagi Next Apa nama produk Agate Yang sedang kamu mainkan ini Wow Kalau tidak bisa Keterlaluan guys Sudah jelas-jelas terpampang Harus bisa Apa nih Yang digunakan sekarang Apa ya Wah ada yang salah Kenapa guys Yang bener adalah Levi 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 ya guys Oke 198 orang Yang lain mungkin salah pencet kali ya Oke 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 Kita asum Salah Asumnya salah pencet ya Biar gak sakit hati Oke yang pertama Ricky Kedua Bagas Ketiga Jeffrey Masih ada lagi kah Tim KKK Academy Masih ada Oke Kem Berikut ini ada Platform Store Game Kecuali Ini kalau gamers-gamers Sudah tahu lah Jawabannya ya Iya harusnya ya Sudah Pro gitu ya Jawabannya adalah Apa Kem Surah kak Kenapa Ketua game-nya kak Ya sangat disesalkan ya Coba kita lihat Leader Board-nya Nomor satunya Riki Riki Jeffrey Agata Ceria Wah Agata Ceria ini Misterius ya Siapa ini Gak bisa join lagi kak Ya Gak bisa Ini sempatan mungkin ya Ini sempatan lagi Coba ya Tapi nanti hadiahnya beda Tepuk tangan hadiahnya Oke Bisa di next kak Kita next lagi Oke Apakah sudah ke next Oke Apakah Nama CEO Agate Apakah Kemas 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 Rahmat ada gak pilihannya Gak ada Aku pengen dinominasiin dong Seenggaknya 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 jadi pilihannya Seenggaknya jadi pilihan gak bapak Aduh Kepijit mulu ya Gimana kalau kepijit mulu mah Kalau keseringan mah Bukan Kepijit Salah aja Jawabannya Arief Widiah Astaga Guys ini kenapa Kalian guys Arief Arief di perdana Combine dong Combine Sebersatu Wow Hadiahnya umroh Insya Allah Didoain umroh Iya umrohnya doa Berupa doa Bukan tiket ya Oke kita next lagi Yosuo Oke yang pertama masih Riki Kedua Ahmad Ketiga Sandi Wah ini agatnya ceria hilang Ini dari reader board Oke kita next lagi Kita yang menang Tiga teratas ya Iya betul Tahun berapa agatnya didirikan Riki jangan di reload page-nya Jangan mendengarkan Dengarkan aku Coba temennya telpon mungkin temennya Tahun berapa agatnya didirikan Ini udah dijelasin berkali-kali guys Tadi guys 1945 Iya Wah Apakah Tahun 1999 Jawabannya adalah Jika Mama udah nyambel 2009 Sengaja salah Kak Animasi kalau salah kayak gimana Sengaja salah Gimana dong Coba kita next lagi Next next Riki kata Mama sambal udah jadi Tuh Riki ilang guys Iya Rikinya ilang Kalian ini bagaimana Kalian apain Sekarang next target Ahmad Ahmad guys Ahmad Sandi sama Alfian Semua hubungin Ahmad cepat Telepon Ahmad cepat Ahmad ada banyak lagi namanya juga Kita next lagi Ahmad yang mana Hari ini hari apa Susah banget Hari ini hari apa Hari ini hari Hari onboardingnya Magang Hari ini kayaknya hari Selasa kayaknya Emang hari ini hari apa Hari ini kayaknya hari Selasa sih Oke ini masih loading ya Oke masih loading Ada yang salah tuh kenapa Kalau yang salah tuh apa yang terjadi Motivasinya apa untuk salah Tadi saya mencet Senin kok Salah Perasaanmu aja Perasaan Perasaanmu aja Oke next lagi Kebanyakan libur lupa hari Nanti udah start di AGT Bingung Hari Sabtu udah ready Oke Yang pertama Ahmad Kedua Sandi Ketiga Alfian Alfian Digung Digung Ayo masih ada Sampatan ikung gak Wah udah Oh udah Bye Wow Pertama adalah Ahmad Kedua adalah Sandi Dan ketiga adalah Alfian Oke jangan di close dulu ya Jangan di close dulu Yang menang ini Di capture dulu Di capture Tunjukkan bahwa kalian juara Betul Biar ada buktinya Oke Biar ada buktinya ya guys Nah untuk ketiga Terus gimana nih Dil Ya Jadi ketiga yang Yang ada namanya ini Kalau udah ke capture Bisa langsung Whatsapp ke AGT Academy Ada linknya Di chat ya Ada linknya di chat Bisa langsung Di Whatsapp aja Kirimin si captureannya Terus sebutin namanya Oke Kirimin captureannya Dan sebutin namanya Ke Whatsapp AGT Academy Kalau yang Belum yang menang Tidak usah Whatsapp ya Oke Selamat Nanti itu dibantu Dari AGT Academy Udah ada chat Whatsappnya Tinggal di klik aja Nanti kirim capturenya Bisa lihat di kolom chat ya guys Oke Sekali lagi selamat Kepada Ahmad Alfian Dan Sandi Nanti bisa diklaim Langsung ya Hadiahnya Oke Yang empat merontak-rontak Gak apa-apa guys Gak apa-apa Semangat Antusiasnya ini Terasa banget Apalagi ini hari pertama Pesat sudah independen Magang Pasti energinya Masih banyak Benar Kita harapannya Energinya terus jalan ya Selama nanti Masa sudah independen Selama magang Biar Terasa terus Bersemangat Di AGT-nya gitu Udah panas gitu kan Sekarang udah panas Tetap lanjut gitu Panasnya Jangan sampai hilang Semangatnya ya guys Masih jauh Masih panjang Sip Oke Oke nih Kem Nah kita udah selesai Main game Terus Kayaknya Udah Banyak yang udah Kita lalui hari ini Udah Dua jam lebih Kita bersama gitu Dan sayangnya Kita udah Di akhir acara ya Dealnya Sedih Mau nanya dong Akhir Itu isinya apa ya Tapus Meritik hari ini Absennya Kampus Meritik hari ini Di mana Absen mana Kampus Meritik Keterangannya Keterangannya Yang laporan harian Laporan harian maksudnya Lopuk maksudnya Lopuk Di siapa Oke Di siapa Diisi ini aja Diisi bahwa Tadi ada Onboarding Briefing Sama tadi Pengenalan Company Company AGT Itu aja dulu Sudah jelas Teman-teman Hari ini Udah pada Disupdate Di isinya Briefing Dan juga Penjelasan Company Profile Sama Netip Sebelum dibalikin lagi Buat teman-teman Studi independen Jangan lupa Besok ada Webinar lagi Untuk Yang udah mulai Masuk materinya Besok tentang Industri game Di Indonesia Oke Thank you Kak infonya Dan aku juga Mau remind Untuk Yang Magang Untuk masuk Ke grup Whatsapp Aku share linknya Untuk yang magang Ditunggu ya Masuk ke grup Whatsappnya Untuk share-share info Di situ Untuk sebelum Besok kita Pindah ke Teams Oke Ada lagi mungkin Yang mau nanya Dikit aja Kalau gak ada Kita tutup Oke Kalau masih Kenapa Boleh nanya Untuk Jadwal Ininya Nanti Mas Kira-kira Nanti Di-share Di grup WA Atau Discord Nanti Untuk jadwal Kegiatannya Oke Kalian mau jawab dulu Jadi nanti Bakal disebarin Di Discord Dan WA Sama teman-teman Tadi kan udah dikasih Link dokumentasi Nanti sering-sering aja Buka link dokumentasi Karena segala-gala halnya Itu di-update di sana Buat teman-teman Studi independen Gitu Sip Besok acaranya Jam 12 Biar kasih bocoran aja Sip Gitu ya Baik Baik Terima kasih Oke Thank you KM Oke ya teman-teman Jadi kalau misalkan Ada yang masih mau bertanya Mungkin langsung ke Discord Atau ke Whatsapp grupnya Masing-masing ya Gitu Oke Oke Teman-teman magang Besok pun udah mulai start Udah dikasih aksesnya juga Nanti paling ada yang Menyusul dari Akademi Akan dikirimkan Ke Whatsapp Gitu infonya Gitu Betul-betul banget Selanjutnya Mungkin aku akan kasih recap dulu ya Apa sih sebenarnya hari ini Yang udah kita lakukan Jadi tadi kita udah Selain opening Tadi Kita sebenarnya udah dapat Briefing juga Terkait kegiatannya Jadi nanti selama beberapa bulan Kedepan kita akan Kerja bareng Khususnya Agate dan teman-teman Mahasiswa sekalian Terus tadipun udah dapet Gambaran company profile Dari Agate Udah sempat ngobrol juga Langsung bareng sama Foundernya Agate Semoga sih hari ini Kita dapet insight yang baru Buat teman-teman semua Dan bermanfaat Bagi teman-teman semua Gitu Jadi Mungkin karena ini udah Dakhir acara Kami ucapkan terima kasih Kesempatannya Untuk para Bapak Ibu dosen Yang udah hadir Kakak-kakak mentor Dan reviewer Dan juga teman-teman Dari Studio Independent Dan Magang Yang udah hadir Keseluruhan acara hari ini Untuk pembukaan Semoga tadi Membawa pengetahuan Yang berharga Bagi teman-teman Amin Oke Nah Kem sebelum kita tutup nih Kita foto bersama dulu Hayo Oke Karena ini ada banyak banget ya Orangnya Dan ada 20 slide Jadi bisa 20 kali gaya ya Teman-teman ya Mungkin kakak Banyak banget Bisa gini Gini-gini Sampai capek Karena kan gak tau ya Kalian ada di slide yang mana Gitu kan Oke Mungkin kakak-kakak Akademi sudah siap kah Untuk capture Sudah siap kah Kakak Ini kakak-kakademi Kita hitung 1 sampai 20 ya Pokoknya harus Sampai 20 ya Kak aku videonya Gimana ya Tadi mati Kameranya mati gitu loh Gimana Yaudah gak apa-apa Nanti kamu bisa edit aja Ada muka kamu di situnya Gak apa-apa Hitam aja dulu Besok tambahin deh Yang lebih bagus gitu kan Seenggaknya ada yang Buat di post gitu kan Mungkin muka kita yang di post Iya Kalau mau tag Di Agate boleh ya Ke Instagramnya Agate gitu Wah Teman-teman Kayak sekarang udah Join mark Agate Di Seri Pendantan Dan Pemagang Bisa add Agate Internasional Agate Iente Atau Agate Doot Akademi Oke Udah siap ya Kakak-kakak Akademi Oke Kita kasih ababa ya Langsung 1 sampai 20 ya Nanti capture Sampai 20 ya Gaya nya bebas kak 2 3 4 5 Oke udah siap Sudah siap Yang pertama Adila ada yang hitung Yang pertama 1 2 Yang kedua 1 2 Yang ketiga 1 2 Yang gomkuat 1 2 Yang kelima 1 2 Yang keenam 1 2 Yang ketujuh Oh jangan cepat-cepat Katanya sorry Jangan cepat-cepat Oke Yang ketujuh Cuma gini-gini aja 2 3 Yang kedelapan Yang kedelapan 1 2 3 Ngedip ya guys Jangan lupa ngedip Yang kesemilan 1 2 3 Ke sepuluh 1 2 3 Ke sebelas 1 2 3 Ke dua belas 1 2 3 Dila harus gunta ganti pose ya Ini udah berapa deal kita Protes aja sih Tuh kan lupa karena dia nih Ke empat belas 1 2 3 Ke lima belas Ke empat belas 1 2 3 Ke enam belas Ke empat belas 2 3 Yang dari tadi matiin Kem Jalan-jalan Sambil dengerin Makan Tiduran Oke Oke Kem Akhirnya ya Kita selesai juga Sesi foto yang lumayan panjang lebar ini Boleh Dila lanjutkan apa Oke Ya teman-teman Aku mau mengucapkan terima kasih banyak Atas partisipasinya hari ini Sekali lagi aku ucapkan Selamat datang Menjadi bagian dari Agate Oke Nah iya Oke Sudah di penghujung acara Terima kasih banyak Atas Kesempatan ini hari ini Buat teman-teman semua Buat Bapak Ibu dosen juga Buat kakak mentor Dan kakak-kakak Reviewer juga Terima kasih banyak Kami mewakilkan Agate Saya Adila Prof. Suseno Dan rekan saya Selamat Selamat Pamit undur diri Dan mohon maaf Jika ada kesalahan Kata maupun kekurangan Pada acara hari ini Semoga kita bisa ketemu lagi Di lain kesempatan ya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kak Terima kasih kak Dokumentasinya kak Yang kutu Ya metek kudas kai Buat diaklodinya Selamat Terima kasih kak Terima kasih kak terima kasih kak terima kasih kak parah cari cewek parah parah bangun 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 yang 70 hija saya terima kasih kak minta rekotanya bang gua baru bangun dong bangun bang minta rekotan bang di youtube nanti di share ya di linknya maaf kak